Di bawah Monumen Hidmat Keluarga Si Pusat, seorang lelaki tua berwajah malang menyeringai bagaikan musang yang telah memakan ayam. Sial, aku hampir lupa. Tetua Dabai menepuk dahinya yang tak berbulu, menekup lengannya ke belakang, dan langsung tenggelam ke dalam Monumen Keluarga Si Tengah, seolah-olah dia akan menangkap sesuatu. Namun, dia berhenti di tengah jalan. Tidak, tidak, orang itu berhati-hati dan mencurigakan. Sebaiknya aku tidak membuang-buang napasku padanya. Terserah padanya apakah dia mau melakukannya atau tidak. Patua Dukacita besar mengusap dahinya sambil memikirkannya. Pada saat yang sama, bola cahaya ungu keluar dari telapak tangannya dan menghilang melalui koneksi aneh antara prasasti Dewa Istana Ungu. Di bawah Monumen Keluarga Si di Negara Bintang, ekspresi Kaku Zhang Fan tiba-tiba menjadi hidup setelah dia meletakkan telapak tangannya di Monumen Keluarga Si. Sebelum dia bisa sadar kembali, sebuah bola cahaya ungu keluar dari Monumen Keluarga Si, menghantamnya dalam sekejap, lalu menghilang. Saat itu, kesadaran Zhang Fan telah meninggalkan Monumen Keluarga Si. Monumen itu bersinar terang dan menutupi bola cahaya ungu. Bahkan Perising Lan yang berada sangat dekat dengannya hanya merasa matanya silau sesaat, dan dia tidak dapat melihat petunjuk apapun. Jika dia seperti itu, maka tidak perlu menyebutkan Star Pihu dan Star Phoenix yang ketakutan. Mungkin di dalam hati mereka, Zhang Fan, yang telah menyebabkan keributan dan mendirikan Monumen sebesar itu, tidak ada bedanya dengan seorang yang abadi. Pada saat ini, Zhang Fan tidak punya waktu untuk memperhatikan ekspresi mereka. Kata-kata Penatua Dabai langsung terngiang di benaknya. Zhang Fan kecil, aku punya permintaan kepadamu. Mungkin karena mereka dipisahkan oleh Monumen Keluarga Si, dan dia tidak melihat wajah menyedihkan dan gerakan menyentuh tangan seorang peri, dia tiba-tiba merasa bahwa suara Tetua Dabai tidak begitu menyeramkan, dan tampaknya sedikit lebih normal. Bukankah Anda memiliki ribuan penduduk asli? Akhir-akhir ini, mereka mengalami beberapa masalah besar. Kamu harus membantu mereka jika kamu bisa. Biar ku jelaskan, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tidak ingin melihat keluarga Zipunah, jadi jangan pernah berpikir untuk mendapatkan keuntungan apapun dariku. Meskipun orang-orang itu lemah, mereka sangat gemuk. Kau tahu maksudku. Ketika kata-kata ini memasuki telinganya, Zhang Fan hampir dapat membayangkan wajah Pak Tua Duka yang sedang mencengkeram kantong kiankun erat-erat dalam benaknya, juga ekspresi wajahnya ketika berkata, Kau mengerti, yang begitu licik sehingga bahkan seekor rubah tua pun akan merasa malu terhadap dirinya sendiri. Mengenai permintaan Tetua Dabai, Zhang Fan tidak terlalu memperdulikannya. Pokoknya, sesuai dengan niat awalnya, dia ingin membantu orang-orang ini. Apakah dia akan melakukannya atau tidak, itu tergantung pada apa masalahnya. Jika terlalu serius, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya, maka dia harus mengesampingkan kebaikan sebelumnya dan harga diri Tetua Dabai. Yang membuat Zhang Fan mengerutkan kening tanpa sadar adalah kata-kata, manusia terakhir, dan punah, yang disebutkan oleh Penatua Dabai. Ketika dia menyebutkan hal ini, emosi tersembunyi dalam kata-kata Tetua Dabai tidak dapat dibohongi. Yang lebih penting, dia mengacu pada keluarga Xi, bukan negara bintang. Hanya ada sedikit manusia yang tersisa di seluruh keluarga Xi. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, Zhang Fan tidak menyangka manusia di negara keluarga Xi begitu lemah. Saat dia masih berpikir, kata-kata terakhir Tetua Dabai terdengar di telinganya. Aku hampir lupa kalau kamu punya banyak pikiran. Biar aku ceritakan langsung padamu. Jumlah manusia yang ada sangat sedikit. Sedangkan sisanya, kau akan lihat sendiri di masa depan. Hanya itu yang ingin ku katakan. Lakukan apa yang menurutmu tepat. Berbicara tentang ini, bola cahaya ungu yang dikirim oleh Penatua Dabai menghilang dalam pikiran Zhang Fan tanpa jejak. Bahkan suara yang tersisa tidak bertahan lama. Sebaliknya, itu berhenti tiba-tiba dalam sekejap. Tidak ada manusia. Zhang Fan menyentuh dagunya. Dia kurang lebih mengerti apa yang dimaksud oleh Tetua Dabai. Tetua Dabai tidak banyak bicara, tetapi sebenarnya, dia sudah menjelaskannya dengan cukup jelas. Sejujurnya, orang hebat seperti dia bukanlah masalah besar. Siapa yang bisa mencabut gunung dan mengisi lautan? Siapa yang bisa hidup selamanya? Siapa yang bisa terbang di langit dan menggali tanah? Ketika Anda melampaui rekan-rekan Anda, itu berarti Anda telah meninggalkan kelompok tersebut. Zhang Fan telah menyadari hal ini sejak lama. Itulah harga dari kekuasaan itu sendiri. Kakak Zhang, ada apa? Saat Zhang Fan sedang memilah-milah pikirannya, perisinglan melangkah maju dan menatapnya dengan gugup. Ekspresinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Tidak ada apa-apa. Zhang Fan tersenyum dan menanggapinya. Kemudian, dia berkomunikasi dengan pendeta Tauku yang sedang tertidur di taman bodi. Penatuaku, sudah berapa lama aku berada di prasasti suci keluarga sih? Tidak lama, kau masih sama seperti gadis itu. Pendeta Tauku awalnya menjawab dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia bereaksi dan bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang terjadi? Pada saat yang sama, perisinglan juga bertanya, Saudara Zhang, apakah semuanya berjalan dengan baik? Zhang Fan menceritakan seluruh kisah itu kepada perisinglan tanpa menyebutkan apapun tentang tetua Dabe. Sedangkan untuk pendeta Tauku, dia memberikan penjelasan yang terperinci dan lengkap. Bagaimanapun, mereka telah bersama selama bertahun-tahun, jadi tidak perlu lagi menyimpan rahasia darinya. Di sisi lain, dia diam-diam terkejut. Si tua duka yang tidak bisa diandalkan itu memang luar biasa. Mereka berdua adalah roh artefak, tetapi segel sembilan naga niu-niu jauh lebih lemah darinya. Dia berpikir bahwa setelah menghabiskan begitu banyak waktu di ruang kesadaran, dia perlu mencari alasan untuk menghindari kecurigaan dari perisinglan. Lagipula, dia tidak tahu bagaimana Yong Ye dan Reze akan menghadapinya. Tidaklah pantas untuk mengungkapkan terlalu banyak padanya. Tanpa diduga, di mata Daoisku dan Fahiri Singlan, dia hanya membeku sesaat, dan dia sama sekali tidak merasakan perbedaan waktu ini. Ini jelas menunjukkan kekuatan patua duka, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia sedalam lautan. Begitu dia selesai berbicara, perisinglan dan Taoisku memberikan reaksi yang berbeda. Yang pertama menghela nafas panjang dan berkata, Baguslah. Kemudian, dia tidak berkata apa-apa lagi. Pendeta Taoku melompat setinggi tiga kaki dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau beruntung. Dengan bantuan seorang tua tapi abadi, ditambah keberuntunganmu yang besar, kau mungkin benar-benar dapat mengambil alih keluarga si. Dunia yang unik. Jangan bicara soal sumber daya di dalamnya. Jika kamu bisa mencernanya sepenuhnya, bahkan seorang daulor di tahap transformasi ilahi pun harus mundur dan tidak berani melawanmu. Pendeta Taoku memahami saran tetua Dabai lebih baik daripada Zhang Fan. Dia segera memahami keuntungan memiliki dunia yang unik saat menghadapi musuh yang kuat. Hanya poin ini saja sudah sepadan dengan risikonya. Bagaimanapun, ini masih sesuatu yang belum terjadi, jadi Zhang Fan menganggupkan kepalanya. Dalam hatinya, masalah ini sedikit lebih serius. Kemudian, dia mengesampingkannya untuk sementara waktu. Dia menoleh untuk melihat Star Pihu dan berkata, Terima kasih atas bantuanmu, tetua. Zhang ini malu. Tidak diketahui apakah lelaki tua itu memahami makna di balik tatapan Zhang Fan atau apakah dia hanya memanfaatkan situasi, tetapi dia buru-buru melangkah maju dan membungkuk. Tuan Abadi, tolong selamatkan nyawa orang tua dan muda di klan saya. Setelah berkata demikian, dia berlutut di hadapan Zhang Fan dengan suara keras. Xing Feng, yang berada di samping, jelas mengerti maksud tetua itu. Dia berlutut di sampingnya tanpa berkata apa-apa dan menatap Zhang Fan dengan mata memerah, menunggu jawabannya. Ceritakan padaku secara rincin. Zhang Fan tidak menanggapi semuanya. Sebaliknya, dia bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, 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 Tuan Abadi, dengarkan orang tua ini. Xing Pihu buru-buru mengeluarkan kata-kata yang telah lama ia tahan dan tak pernah sempat ia ucapkan secara terperinci. Saat mendengarkan sampai akhir, ekspresi Zhang Fan berangsur-angsur menjadi serius dan tidak lagi terlihat santai. Ternyata keluarga Z, suku terakhir di negara bagian itu, benar-benar telah mencapai titik hidup dan mati. Pada titik ini, tidak mudah bagi lelaki tua kecil ini untuk memulai setelah melakukan cukup banyak bantuan. Negara keluarga Z adalah wilayah yang istimewa. Setiap wilayah memiliki kekuatannya sendiri, dan kekuatan prefektur bintang terletak pada langit berbintang abadi dan kekuatan bintang yang tak terbatas. Ini awalnya adalah hal yang baik. Kalau tidak, prefektur bintang kuno tidak akan makmur dan sekte master galaksi tidak akan begitu kuat. Bertahun-tahun kemudian, keturunan perising landan yang lainnya masih akan mengenangnya. Namun, semua hal di dunia tidak dapat lepas dari pepatah, bertindak terlalu jauh sama buruknya dengan gagal. Sejak negara keluarga Z tenggelam, kekuatan bintang yang dipancarkan terus-menerus telah memenuhi seluruh prefektur bintang dan tidak dapat lagi menghilang. Akhirnya, kekuatan bintang tersebut menjadi begitu padat sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang. Ini bukan hal yang buruk bagi manusia. Misalnya, Xing Pihu dan Xing Feng tidak mengembangkan teknik kultifasi apapun. Namun, di bawah korosi kekuatan bintang selama bertahun-tahun, kekuatan aneh telah dihasilkan di tubuh mereka dan mereka dapat menggunakan teknik benih yang disebutkan oleh perisinglan untuk membimbing mereka ke kekuatan tempur. Namun, dibandingkan dengan manusia, binatang iblis keluarga Z yang terlahir dengan fisik kuat telah menerima manfaat yang jauh lebih besar. Dalam bencana tenggelamnya benua, jumlah binatang iblis yang hilang jauh lebih sedikit daripada jumlah manusia yang hampir punah. Ditambah dengan alasan-alasan di atas, perbandingan kekuatan antara manusia dan iblis di negara bintang tidak seimbang sejak awal. Xing Pihu mengatakan bahwa jumlah anggota klan telah berkurang, tetapi pada akhirnya, hanya beberapa ribu dari mereka yang tersisa. Ini bukan tanpa alasan, karena itu adalah gambaran akurat dari perbedaan kekuatan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditoleransi secara naluriah. Lagipula, binatang iblis keluarga Z tidak cukup cerdas untuk membentuk raja iblis yang kuat dan dengan sengaja memusnahkan manusia. Paling tidak, mereka bisa menghindarinya jika mereka tidak mampu memprovokasi mereka. Sayangnya, surga tidak mengikuti keinginan manusia. Setiap 500 tahun, akan terjadi ledakan kekuatan bintang di provinsi bintang. Gelombang bintang akan menyapu seluruh provinsi bintang. Ini adalah karma alami, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketika star power outburst terjadi, semua binatang iblis keluarga Z akan dipaksa keluar dari sarang mereka. Setengah dari mereka akan diusir oleh star power TD, dan setengah lainnya akan sepenuhnya terstimulasi. Pada akhirnya, mereka akan membentuk bis Tide yang akan menyapu seluruh star prefecture. Jika bukan karena sungai bintang, binatang iblis dari prefektur bintang mungkin telah menguasai keluarga Z. Karena sungai bintang pula, manusia di prefektur bintang bagaikan burung dalam sangkar. Agar dapat bertahan hidup, mereka tidak punya pilihan selain melawan binatang iblis dari prefektur bintang. Generasi demi generasi anggota klan dan ahli yang tak terhitung jumlahnya telah bertempur gelombang demi gelombang, dan sebagian besar dari mereka telah kehilangan nyawa. Hingga saat ini, hanya beberapa ribu orang yang tersisa. Sudah 500 tahun sekarang. Zhang Fan mengangkat alisnya dan bertanya. Bukankah ini suatu kebetulan yang berlebihan? Tidak, tidak, belum. Xing Pihu meliriknya dan Peri Xing Lan lalu ragu untuk berbicara. 962. Tidak, tidak, belum. Bintang Pihu mencuri pandang dan ragu-ragu, seolah dia terlalu malu untuk mengatakan apapun. Zhang Fan mengerutkan kening, sedikit tidak sabar, lalu bereaksi. Maksudmu, ini ada hubungannya dengan kita? Tidak, tidak. Bagaimana mungkin itu ada hubungannya denganmu? Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Wajah bintang Pihu penuh dengan kebenaran, hampir terukir kata-kata untuk yang mulia, didahinya. Anda. Sesaat, Zhang Fan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena orang tua ini. Dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa lama, akhirnya dia berkata, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Ya, ya, ya. Semuanya dimulai lebih dari sebulan yang lalu. Sang bintang Pihu menyeka keringat dingin di dahinya dan mengatakan kebenaran. Lebih dari sebulan yang lalu adalah hari ketika Zhang Fan dan yang lainnya mengumpulkan delapan monumen terlarang keluarga Xi dan membuat keluarga Xi muncul kembali di dunia. Saat itu, di mata dunia luar, keadaannya tenang dan tenteram, tidak ada keributan. Namun, di Provinsi Zivu, keadaannya kacau balau dan banyak hal terpengaruh oleh perubahan besar ini. Misalnya, Provinsi Bintang begitu penuh dengan kekuatan bintang sehingga hampir meledak. Itu seperti pria kuat menghadapi wanita cantik. Awalnya, dia masih bisa menahan diri dan melakukan foreplay. Namun, setelah digoda, wanita cantik itu mengedipkan mata padanya. Bagaimana dia bisa menahan diri? Masih terlalu pagi. Tidak mungkin lebih dari sebulan. Bintang pihu mendesah dan berkata dengan pasti. Apa kamu yakin? Zhang Fan bertanya dengan suara yang dalam. Hanya memikirkan monster yang tak terhitung jumlahnya akan menyerbu keluar dalam sebulan dan meratakan seluruh Provinsi Bintang, bahkan dengan kultifasinya, dia masih merasa sedikit takut. Saya yakin. Sebelum Star Pihu sempat berbicara, Star Phoenix menyela dari samping. Gadis yang kuat dan keras kepala ini mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras, sumur bintang tidak stabil. Monster akan segera datang. Ekspresinya yang penuh teka tidak dapat menyembunyikan sedikit getaran dalam suaranya. Tidak sulit untuk memahami betapa mengerikannya bencana yang terjadi setiap 500 tahun ini di hati sisa-sisa warga Provinsi Bintang. Sumur bintang. Mendengar kata-kata Xing Feng, pertanyaan terakhir Zhang Fan juga terjawab. Kelainan sumur Star Fire memang sudah cukup bagi mereka untuk menarik kesimpulan ini. Karena masalahnya sudah jelas, yang tersisa hanyalah membuat keputusan. Dalam sepersekian detik, Peri Xing Lan, Tetua Xing Pihu, dan Nona Muda Xing Feng semuanya menoleh ke arah Zhang Fan. Meskipun Peri Xing Lan ingin membantu, dia tidak dapat mengambil keputusan untuk Zhang Fan. Lagipula, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan begitu banyak binatang iblis secara langsung. Dia tidak memiliki kultivasi, dan itu bukan kahliannya. Adapun Star Pitiger dan Star Phoenix, tidak perlu disebutkan. Selama kurun waktu ini, mereka pergi berburu telur monster bis tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri, tetapi itu hanyalah perjuangan yang sia-sia karena mereka tidak mau menerima takdir yang telah ditentukan. Sekarang setelah mereka memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan, mereka tentu saja memegangnya erat-erat dan tidak mau melepaskannya. Segalanya ada di tangan Zhang Fan. Yang tidak mereka ketahui adalah, apa yang dipikirkan Zhang Fan bukanlah keselamatan ribuan orang, tetapi sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya setelah mendengarkan cerita Star Pitiger. Keselamatan mereka tentu saja bukan masalah. Itu terlalu mudah dipecahkan. Selama mereka menggunakan langit dan bumi di lengan baju, Zhang Fan tidak akan mati, mereka akan baik-baik saja. Sesederhana itu. Ini adalah cara yang paling langsung dan mudah. Tidak peduli berapa banyak binatang iblis yang ada, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Awalnya dia punya ide untuk bermalas-malasan, dan itu sudah cukup untuk membalas budi. Namun, saat dia membuka mulut, dia mendapat ilham dan berubah pikiran. Inti bintang. Banyak inti bintang. Cukup untuk mengumpulkan semua inti bintang yang dibutuhkan untuk formasi dasutian. Gagasan ini melekat erat padanya seperti jaring laba-laba. Sejak gagasan itu datang padanya, ia tidak dapat menyingkirkannya. Setelah beberapa saat, ketika Star Pitiger dan yang lainnya melihatnya dengan air mata di mata mereka, Zhang Fan tiba-tiba menatap mereka dan berkata, Tentu, saya akan membantu Anda memblokirnya. Fiuh, petik dua. Star Pitiger dan Star Phoenix menghela napas lega. Mereka berlutut di tanah dan hampir pingsan. Besar, petik dua. Kita terselamatkan, petik dua. Kemudian, tentu saja mereka mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Karena kita akan bermain, sebaiknya kita bermain besar. Pada saat ini, apa yang digumamkan Zhang Fan pada dirinya sendiri tentu saja bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh Sing Pi Hu dan Sue Yue yang merasa lega. Namun, perisinglan tampaknya menyadari sesuatu. Dia menatapnya dengan aneh. Dalam benaknya, itu tidak lebih dari sekadar membantu orang-orang ini bermigrasi untuk waktu yang singkat. Kera air kuno telah berubah menjadi kerangka kristal. Sangat mudah untuk menyeberangi sungai bintang. Mengirim ribuan orang ini untuk sementara waktu menghindari tepian yang tajam benar-benar cara yang paling menghemat tenaga. Namun, dengan pemahamannya terhadap Zhang Fan, ketegasan kata-katanya jelas memiliki arti lain. Dia tidak bisa tidak merenungkan pikirannya secara diam-diam. Zhang Fan tidak berniat menjawabnya. Seolah tidak melihat tatapannya yang menyelidiki, dia tersenyum dan menatap harimau bintang pi yang merangkak dari tanah setelah mengucapkan terima kasih kepadanya, dan berkata dengan lembut, Zhang punya satu hal lagi, aku ingin meminta bantuan tetua. Tidak masalah, Master Abadi, silakan bicara. Starpy Tiger menepuk dadanya yang tidak banyak dagingnya, dan sangat lugas. Zhang Fan jelas ingin memerasnya. Bukannya Starpy Tiger tidak mengerti, tetapi pertama-tama, dia tidak punya pilihan. Kedua, dua bantuan yang baru saja dia lakukan sebenarnya tidak mahal, dan tidak ada salahnya melakukan beberapa lagi. Oleh karena itu, dia sangat percaya diri. Dia tidak menyadari bahwa mata besar perisinglan yang cantik itu tersenyum manis. Dia jelas tahu apa yang diinginkan Zhang Fan. Kalau begitu, terima kasih banyak, tetua. Zhang Fan menepuk bahu Starpy Tiger terlebih dahulu, lalu berkata tanpa mengubah senyumnya, Zhang tidak punya senjata, kalau-kalau aku tidak punya cukup kekuatan untuk menangkis binatang iblis itu. Dia tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi ketika Starpy Tiger memikirkan reaksi mereka ketika mereka memasuki lembah, bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Namun, dia tidak ragu-ragu, dan berkata dengan lugas, itu milikku, itu milikku. Immortal Master, silakan ikuti orang tua ini. Ada banyak, ambil saja sendiri. Di matanya, bukankah itu hanya logam yang digunakan untuk menempa senjata? Apa masalahnya? Mereka sama sekali tidak kekurangan ini. Tidakkah kelihat bahwa setiap orang memiliki tombak yang terbuat dari Star Essence? Mengesampingkan fakta bahwa Zhang Fan dan Prising Lan sangat gembira, harimau peri bintang tidak menahan diri sama sekali dan langsung membawa mereka ke tempat mereka menyimpan esensi bintang. Itu benar-benar kasus, mengambilnya sendiri. Kali ini, jaraknya sedikit lebih jauh, tetapi mereka hanya butuh waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Mereka memanjat tebing dan tiba di sebuah panggung yang luas di gunung. Itulah tujuan mereka. Pada pandangan pertama, Zhang Fan dan Prising Lan merasa bahwa mata mereka tidak berfungsi dengan baik. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud oleh Tetua Dabe dengan sangat gemuk. Ini benar-benar gemuk. Zhang Fan terlalu malu untuk menggunakan kata gemuk untuk menggambarkan pemandangan di depannya. Di langit, pilar cahaya surgawi bersinar ke bawah, menyelimuti segala sesuatu dalam radius beberapa ratus kaki. Pilar cahaya surgawi ini tidak lain adalah kekuatan bintang yang sangat padat dan bagaikan kristal. Zhang Fan berani mengatakan bahwa ini adalah tempat dengan kekuatan bintang terpadat di seluruh provinsi bintang. Ini bukan hanya karena faktor alam, tetapi juga karena keyakinannya. Begitu dia tiba di sini, dia samar-samar merasakan fluktuasi kuat yang terus-menerus mengumpulkan energi bintang yang sangat padat di tempat ini, dan pada akhirnya, membentuk pilar cahaya surgawi yang mengerikan. Tentu saja ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Star P. Tiger dan yang lainnya. Tak perlu dikatakan lagi, hal itu pasti telah dilakukan selama masa kejayaan Sekte Master Galaxy. Kemungkinan besar, mereka telah menggunakan tempat ini untuk meredam esensi bintang. Ketika dia memikirkan sumur api bintang di pintu masuk lembah, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa lembah ini hampir 100% merupakan lembah pemurnian senjata milik Sekte Master Galaxy di masa lalu. Itu adalah tempat yang secara khusus bertanggung jawab untuk memurnikan senjata. Bagaimanapun juga, Zhang Fan dan yang lainnya telah memperoleh banyak keuntungan. Pada saat ini, seluruh bidang penglihatan mereka dipenuhi dengan piramida yang terbuat dari esensi bintang murni. Ada star esensi yang tak terhitung jumlahnya yang ditumpuk rapi dalam beberapa lapisan, seperti piramida. Esensi bintang ini memiliki warna dan corak yang berbeda. Jelas, ada perbedaan dalam tingkat tempering kekuatan bintang. Di antara semuanya, yang paling gelap berwarna hampir hitam keunguan, seolah-olah telah ditempa selama puluhan ribu tahun di bawah konsentrasi kekuatan bintang yang mengerikan ini. Yang paling terang berwarna putih terang, seperti logam putih keperakan. Jelas bahwa itu baru saja ditempatkan di sana dan belum ditempa sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Tanya Zhang Fan sambil menunjuk logam putih cemerlang itu. Pada saat itu, Star P. Tiger, yang tenggelam dalam kesombongan kedua Immortal Master, menjawab tanpa berpikir, nenek moyang kita mengajarkan kita untuk mengambil satu dan melepaskan yang lain. Jangan menambah atau mengurangi apapun darinya. Ini untuk melindungi generasi mendatang. Itu pandangan yang sangat jauh ke depan. Zhang Fan mengangguk pada dirinya sendiri. Esensi bintang dan tempat ini secara alami telah ditinggalkan oleh sekte Master Galaxy. Namun, para leluhur harimau bintang Pi dan yang lainnya pasti berpandangan jauh ke depan sehingga tidak menghabiskan semuanya. Ketika akhirnya dia mengalihkan pandangannya dari tumpukan besar Star Essence, dia melihat bahwa di suatu tempat yang tidak jauh, di mana kekuatan bintangnya sedikit lebih lemah, ada puluhan telur binatang iblis yang bertumpuk. Telur-telur di bagian atas telah ditinggalkan oleh dua binatang iblis kadal. Telur-telur binatang iblis ini jelas telah diolah. Pola-pola misterius dilukis di atasnya dengan cet khusus, yang juga mengandung sedikit esensi darah. Jelas bahwa cet itu juga mengandung esensi darah manusia. Selain itu, esensi darah itu tercampur, jadi jelas bahwa itu milik banyak orang. Sudut pola susunan-susunan yang rumit terlihat di bawah telur binatang iblis. Zhang Fan tidak dapat mengetahui susunan-susunan seperti apa itu karena kultivasi dao susunannya yang terbatas, tetapi dia dapat membayangkannya. Kombinasi kekuatan bintang, komunikasi esensi darah, katalisis pembentukan susunan, dan seni dharma yang sesuai memungkinkan manusia fana ini, yang jelas tidak pernah mengolah teknik kultivasi abadi, untuk mengendalikan binatang buas demi kepentingan mereka sendiri. Zhang Fan juga sedikit tertarik dengan seni dharma ini. Namun, ini bukan poin utamanya. Dia segera menarik kembali pandangannya dan melihat ke piramida. Penatua Star Pitiger, saya ingin mendapatkan beberapa bahan untuk menyempurnakan senjata. Mungkin harganya mahal, saya ingin tahu. Peri Singlan, yang berada di sampingnya, juga pulih dari keterkejutannya. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia tidak bisa lagi menahan senyum di wajahnya. Itu seperti bunga yang mekar, mempesona setiap orang yang melihatnya. Dia menyadari bahwa ini adalah kedua kalinya Zhang Fan menggunakan kata, senjata, dan bukannya, harta dharma. Itu hanya senjata. Berapa harganya? Star Pitiger melengkungkan bibirnya dan melambaikan tangannya dengan tidak setuju. Gunakan saja. 963. Membukanya untuk digunakan. Begitu bintang pihu mengatakan ini, Peri Singlan menatapnya dengan sedikit kasihan. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang akan terjadi jika seorang master refiner seperti Zhang Fan menggunakan Star Essence yang telah ditempa oleh kekuatan bintang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bintang pihu segera memverifikasi hal ini dengan matanya sendiri. Hahaha, terima kasih atas kemurahan hatimu, tetua. Zhang Fan tersenyum, berbalik, dan duduk bersila di depan piramida Star Essence. Dia perlahan menutup matanya. Eh, Star pihu kini juga merasakan ada yang tidak beres. Tatapan mata peri Singlan sedikit menyelaukan, dan gerakan Zhang Fan juga sangat familiar baginya, tetapi dia tidak tahu apa masalahnya. Lagi pula, dalam benaknya, senjata memang seperti itu. Apa harta Dharma itu, bagaimana cara memurnikannya, dan berapa banyak yang dikonsumsinya, dia tidak tahu. Tepat saat dia kebingungan dan dipenuhi firasat buruk, Zhang Fan mengambil tindakan. Pergi. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menunjuk kekehampaan. Dalam sekejap, dari diam tak bergerak menjadi bergerak tak terkendali, ujung jarinya seolah mengalami gesekan, lalu muncul percikan api keemasan yang bertabrakan dengan esensi bintang. Ledakan. Di belakang Zhang Fan, banyak harta Dharma yang menyimpan api matahari emas, seperti wujud Dharma gagak emas, cabang pohon fusang, dan kipas api emas, muncul di belakangnya, mewarnai seluruh gunung dengan warna emas yang menyelaukan. Hanya dengan melihat kekuatan harta Dharma ini, tidaklah sulit untuk mengetahui bahwa api matahari emas yang terkandung dalam percikan kecil yang tidak mencolok itu benar-benar mengerikan. Wus, wus, wus. Sejak Mars mengenai seluruh tumpukan star essence, piramida besar yang terbuat dari star essence itu seolah-olah disiram minyak tanah. Api langsung berubah menjadi api padang rumput, menyebar dari atas ke bawah. Ah! Bintang pihu menggigit lidahnya dan tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang, dia akhirnya tahu berapa banyak sari bintang yang dibutuhkan Zhang Fan untuk memurnikan sebuah senjata. Dari atas ke bawah, kecuali sebagian kecil di bagian bawah dan logam-logam putih cemerlang yang baru terkumpul dan belum cukup ditempa oleh kekuatan bintang, sisanya semuanya tertutup oleh api kemasan. Tepat saat mata star pihu hendak keluar, Zhang Fan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menepuk tanah sambil berteriak, bangun. Kekuatan datangnya dari tanah, dan dapat menghantam seekor lembu melewati gunung. Dengan suara keras, seluruh tumpukan star essence bergetar. Akhirnya, dengan suara, bang, semua star essence yang diselimuti Golden Sun Flame terbang ke langit sambil diselimuti api. Ledakan. Pada saat yang sama, api emas tak berujung naik dari tubuh Zhang Fan, membuatnya tampak seperti api unggun berbentuk manusia. Dua bola api itu saling terhubung, mengalir mundur dari tubuh Zhang Fan. Api matahari kemasan yang mengerikan itu bagaikan bendungan yang jebol, mengalir deras ke bola api di langit. Dalam sekejap, tampaklah matahari merah lain di langit, tanpa ampun menyebarkan kekuatan cahaya dan panas. Meleleh. Apa yang dilakukan Zhang Fan sekarang adalah langkah pertama untuk menyempurnakan senjata. Dengan Golden Sun Flame miliknya yang tak terbatas, ia melelekan star essence yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Untuk mencairkan star essence, starfire adalah pilihan yang paling ideal dan mudah. Namun, ia sedang menyempurnakan senjata untuk dirinya sendiri, jadi ia mengejar kesempurnaan. Pada akhirnya, ia tetap memilih Golden Sun Flame. Menghadapi esensi bintang, Golden Sun Flame jauh lebih rendah daripada starfire, tetapi cukup untuk menghadapi harta karun ini. Yang lebih penting, memurnikan senjata tidak semudah melelekan dan membentuknya. Itu juga membutuhkan kendali dan cara halus yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal ini, hanya Golden Sun Flame yang dapat memungkinkan Zhang Fan menggunakannya tanpa kesalahan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Enam jam kemudian, star essence di langit akhirnya menunjukkan tanda-tanda mencair. Awalnya, itu hanya bagian luarnya saja. Kemudian, itu adalah kekuatan bintang. Setelah beberapa saat, semua esensi bintang mencair dan berubah menjadi cairan logam berwarna ungu kemasan. Dibungkus oleh api matahari kemasan, itu membentuk bola yang bulat sempurna. Pada saat yang genting ini, semangat Zhang Fan secara alami terangkat, dan semua perhatiannya terfokus pada pemurnian. Dia sama sekali tidak memperhatikan wajah sedih star pihu yang tidak jauh dari situ. Melihat star essence mencair, masalah itu pun selesai. Usus lelaki tua itu berubah menjadi hijau karena penyesalan. Jika bukan karena fakta bahwa ia menggigit bibirnya dengan erat, ia takut ia akan mengerang kesakitan. Suku mereka tidak pernah kekurangan star essence, tetapi ketika dia melihat 99% stok mereka telah diambil, dia masih merasa seolah-olah hatinya berdarah. Melihatnya gemetar kesakitan, Perisinglan terlalu malu untuk menatapnya. Dia berpikir tentang berapa banyak sisa star essence yang harus dia minum agar lelaki tua malang itu tidak terkena struk di tempat. Zhang Fan sama sekali tidak merasakan reaksi orang-orang di sekitarnya. Saat ini, itu adalah momen yang paling penting. Tangannya seperti kupu-kupu yang terbang di antara bunga-bunga, memunculkan bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya di depannya, berubah dalam ribuan. Bahkan Perisinglan, yang juga seorang ahli panggung Yuanying, tidak dapat melihatnya dengan jelas dan tidak dapat memahaminya. Saat pembatasan itu dicap ke dalam bola cairan logam di udara, berbagai jenis material yang tak terhitung jumlahnya, seperti ngengat yang terbang ke dalam api, meleleh dalam api matahari emas yang panas dan bergabung menjadi cairan logam, tidak dapat dibedakan lagi satu sama lain. Pada saat itu, tidak kurang dari seribu macam materi dimasukkan Zhang Fan ke dalamnya, banyak di antaranya merupakan hal-hal yang sangat berharga dan baik yang belum pernah dilihat oleh para kultifator biasa sebelumnya. Berbeda dengan dua orang bodoh itu, Perisinglan mengenali sebagian besar dari mereka. Tiba-tiba, mulut cerinya yang imut terbuka dan tanpa sadar dia menahan nafas. Baru setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia menyadari betapa besar kekayaan Zhang Fan. Setelah bertahun-tahun menipu, merampok, dan merampok, terutama harta milik sekte mayat terabaikan dan sekte Houtu, kekayaan Zhang Fan sebanding dengan beberapa sekte besar yang lebih lemah. Meski begitu, meski bahan-bahan di dalam tas kiankun berkurang drastis, hatinya masih terasa sakit. Ia kurang lebih merasakan apa yang dirasakan Star Pihu sebelumnya. Di taman bodi, melihat Zhang Fan membuang lebih dari setengah kekayaannya tanpa berkedip, Pendeta ku menjambak rambutnya dan berseru, wah, kamu gila. Hal mengerikan apa yang akan kamu perbaiki? Pendeta tahu ku tahu tentang kekayaan Zhang Fan. Dalam hal harta karun ajaib, dia benar-benar tidak kekurangan harta karun ajaib. Apakah perlu menghabiskan begitu banyak uang untuk memurnikan sesuatu yang lain? Orang harus tahu bahwa bahkan dengan kekuatannya sebagai master refiner, dia tidak dapat memurnikan harta karun seperti heaven and earth sleeve dan nine dragon sale. Adapun hal-hal lainnya, dia mungkin juga tidak memurnikannya. Itu tidak sebanding dengan harga yang mahal. Ku bilang, itu cuma senjata. Zhang Fan menjawab di tengah-tengah urusan yang mendesak. Kemudian, seluruh tubuh dan pikirannya tenggelam ke dalamnya, dan dia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kultivasi metode perkakasnya sendiri, sejumlah besar material yang telah dikumpulkannya, esensi bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan lingkungan khusus tempat ini semuanya sangat diperlukan. Hanya dengan semua itu digabungkan, ia dapat memurnikan harta karun khusus. Jika dia melewatkan kesempatan ini, hal itu mungkin tidak mungkin terjadi lagi. Belum lagi keterkejutanku tahu, pujian Singlan Fahiri, dan sakit hati Star Pihu. Di bawah penyempurnaan Zhang Fan, seiring berjalannya waktu, bola logam cair itu perlahan berubah bentuk. Kedua bagian itu memanjang, dan bagian tengahnya menyusut, secara bertahap membentuk-bentuk tombak. Begitu tombak itu menjadi kabur, seiring dengan gerakan Zhang Fan, bola api matahari emas yang mengerikan tiba-tiba melonjak dan mengalir ke dalamnya. Siapa-siapa-siapa? Dalam sekejap, seolah-olah besi panas membara telah dimasukkan ke dalam air. Seketika, suara penguapan pun terdengar. Yang naik bukanlah kabut air, melainkan gumpalan gas hitam. Seperti sutra laba-laba yang menempel, dan diekstraksi dalam jumlah besar. Seluruh proses ini berlangsung selama beberapa jam, hingga tak ada lagi ki hitam, hanya api kemasan yang tak mau keluar menjilat badan tombak. Gas hitam ini adalah kotoran dalam Star Essence. Setelah disempurnakan oleh Star Power selama bertahun-tahun, kotoran ini sangat sedikit dalam Star Essence. Sekarang, setelah dipaksa oleh Zhang Fan dengan sejumlah besar Golden Sun Flame dengan segala cara, kotoran tersebut telah sepenuhnya dibasmi. Sejak saat itu, bagian dalam dan luar tombak menjadi murni. Dari segi materialnya saja, tombak telah mencapai kondisi puncak. Dari penampilannya, seluruh tombak itu menjadi jauh lebih ramping. Tidak lagi terlihat kikuk. Sebaliknya, tombak itu menunjukkan kesan cekatan. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa lebih dari separuh proses telah selesai. Zhang Fan menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, seperti letusan gunung berapi, puluhan ribu segel dan batasan menyerbu keluar dari tangannya dan mengalir ke tombak. Dentang. Suara logam yang beradu terdengar terus-menerus, seakan menyemangati lahirnya kehidupan baru. Berapa banyak batasan yang dia ketahui. Peri Singlan akhirnya tidak dapat menahan ekspresi datarnya dan menampakkan sedikit ekspresi ngeri. Betapa, begitu banyak. Untuk sesaat, dia merasa bahwa menggunakan kata, terlalu banyak, untuk menggambarkan pemandangan ini adalah suatu penghujatan. Peri Singlan tidak tahu bahwa selama bertahun-tahun, Zhang Fan telah mencuri batasan dan metode rahasia masa lalu dengan keterampilan pemecah batasan lima elemen. Dalam hal pengetahuan yang luas, tidak ada seorang pun di dunia yang berani mengatakan bahwa mereka adalah yang terbaik. Ini adalah ledakan terkonsentrasi dari metode rahasia para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh menakjubkan. Letusan ini tidak berlangsung lama. Setelah sekitar seperempat jam, Zhang Fan berhenti. Tombak di udara langsung mekar dengan cahaya terang dan lahir di antara langit dan bumi. Seluruh tubuh tombak itu berwarna biru berbintang, seperti bintang yang cemerlang di langit. Ujung tombak itu bahkan lebih menyilaukan, menyilaukan mata. Itu membuat orang merasa tidak dapat menahannya, seolah-olah tombak itu ada di depan mereka, tak terhentikan dan tak terhentikan. Aku akan memanggilmu tombak, pembunuh dewa. Zhang Fan tersenyum tipis. Dua kata, pembunuh dewa, muncul di gagang tombak seolah-olah bersifat spiritual. Begitu melihat kedua kata itu, ada semacam aura yang gigih dan kejam. Ada satu langkah terakhir yang tersisa. Zhang Fan mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekannya ke tanah. 964 Zhang Fan dengan lembut menekan telapak tangannya ke tanah. Kemudian, kekuatan spiritualnya meletus dan seluruh lengannya tampak menempel di tanah. Tenang sekali, amat tenang. Awalnya, tidak ada pemandangan yang menggemparkan seperti yang dibayangkan semua orang. Sebaliknya, suasananya sangat tenang di tengah kegelisahan. Bintang pihu dan bintang phoenix menatapnya dengan aneh, bertanya-tanya mengapa dia meletakkan telapak tangannya di tanah. Hanya perisinglan dan tawisku yang bisa menebak tujuannya. Setelah beberapa saat, pola-pola mendalam yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu di tanah di bawah dasar, piramida, dan pola-pola itu tampaknya mengandung kebenaran langit dan bumi. Meskipun belum lengkap, pola-pola itu sudah memberi orang lain perasaan yang tak terduga. Aktifkan, aktifkan. Sebelum bencana di prefektur keluarga Z, sekte master galaksi telah memurnikan esensi bintang di sini. Selain memanfaatkan kekuatan bintang yang kaya secara alami di tempat ini, mereka juga telah menyiapkan arah pengumpulan bintang berskala besar. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak kekuatan bintang untuk memurnikan esensi bintang. Pada saat itu, kekuatan bintang di prefektur bintang tidak seseram sekarang. Dia memiliki kekuatan untuk tidak menggunakannya dan memanfaatkan apapun yang dapat digunakan. Ini telah terukir di alam bawah sadar Zhang Fan. Bagaimana dia bisa menyianyiakan kondisi yang begitu baik? Karena tombak perang pembunuh dewa telah terbentuk, secara alami tombak itu akan diredakan oleh kekuatan bintang yang kuat di masa mendatang. Tempering biasa akan memakan waktu bertahun-tahun. Sekarang Zhang Fan telah mengaktifkan Star Gathering Array, dia ingin memanfaatkan kondisi khusus tempat ini dan waktu khusus ledakan kekuatan bintang di Starzhou. Dia ingin mengurangi waktu seminimal mungkin agar berhasil dalam sekali jalan. Hah! Zhang Fan berteriak. Sambil menghembuskan nafas, dia menuangkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya ke tanah, mengaktifkan sepenuhnya susunan yang telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, terdengar suara ledakan keras dan Star Gathering Array yang lengkap muncul. Gelombang tak terlihat menyebar, menghancurkan kekuatan bintang yang sudah diambang kehancuran. Ledakan, 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 ledakan. Suara gemuruh guntur terdengar dari kejauhan. Pada saat itu, langit di atas kerumunan hampir menjadi pusat provinsi bintang. Konvergensi yang mengerikan ini tentu saja tidak dapat berlangsung terlalu lama. Tepat ketika kekuatan bintang yang padat mengembun menjadi awan ungu di atas kepala semua orang, susunan konvergensi bintang tiba-tiba meledak dengan cahaya. Kali ini, seolah-olah petir telah menyambar tanah. Kekuatan astral yang terkumpul akhirnya menemukan tempat untuk melampiaskannya. Ledakan, pilar cahaya bintang menembus langit dan bumi, membelah segalanya. Kekuatan bintang yang padat hampir terkondensasi menjadi kristal. Kekuatan bintang dari segala arah masih bergejolak ke arahnya dan saling bertabrakan. Suara gemuruh guntur dapat terdengar tanpa henti. Formasi konvergensi bintang di darat terus beroperasi, menarik sejumlah besar kekuatan bintang yang mengalir turun tanpa henti. Di antara keduanya, tombak perang pembunuh dewa melayang seperti tauti yang tak pernah puas, melahap kekuatan bintang seperti lubang hitam. Satu nafas, dua nafas, tiga nafas. Dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan nafas, ekspresi semua orang berubah. Bahkan Zhang Fan pun tidak terkecuali. Meskipun dia tahu bahwa Star Convergens Array akan sangat luar biasa dan mampu mengumpulkan sejumlah besar kekuatan bintang di waktu dan tempat ini, dia tidak menyangka hasilnya akan begitu mengerikan. Seolah-olah marah oleh keserakahan God Slying Waspere, kekuatan bintang dari seluruh Star Province terus berkumpul. Dunia tampak berada di ambang kehancuran. Langit menjadi gelap dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Seolah-olah dunia akan runtuh atau jatuh ke jurang. Kata, tidak stabil, tidak cukup untuk menggambarkan kengerian ini. Semakin banyak kekuatan bintang yang terkumpul, semakin terang susunan itu. Pada akhirnya, akan ada saatnya susunan itu tidak dapat menahannya lagi. Ketika saat itu tiba, bahkan Zhang Fan tidak tahu seberapa mengerikan kekuatan yang akan meletus itu. Karena sudah dimulai, tidak ada cara untuk menghentikannya. Jika dihentikan dengan paksa, itu akan menjadi kekuatan paling merusak di dunia. Tidak ada yang bisa menahannya. Mereka hanya bisa menonton. Pada saat itu, bahkan Star Pihu dan yang lainnya, yang paling bingung, tahu bahwa situasinya tidak baik. Seolah-olah mereka telah menusuk sarang Tawon. Jika mereka tidak berhati-hati, seluruh lembah mungkin akan musnah. Jika itu yang terjadi, mereka akan benar-benar mati. Star Phoenix begitu khawatir hingga ia meremas-remas tangannya. Star Pihu berputar-putar tanpa tujuan, mengamati situasi di depan mereka. Keadaan semakin mendekati hasil terburuk. Karena semua orang merasa gugup, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Secangkir teh, satu batang dupa, dua jam, empat jam. Dua belas jam kemudian, awan umu di langit hampir menutupi dunia. Susunan konvergensi bintang di tanah begitu menyelaukan sehingga tampak seperti akan mencair pada saat berikutnya. Kedua belah pihak telah mencapai titik kritis. Tombak perang pembunuh dewa yang melayang di udara akhirnya bergerak. Wuss! Ujung tombak yang tampak seperti bintang itu bergerak dan ruang seakan terkoyak. Ini baru permulaannya. Saat tombak pembunuh dewa bergetar semakin sering, dua kata, pembunuh dewa, di badan tombak itu perlahan menyala seolah-olah tombak itu memiliki nyawanya sendiri. Ledakan. Seberkas cahaya spiritual tiba-tiba meledak dari tombak perang pembunuh dewa. Ke atas, ia menembus awan ungu dan menyebarkan kekuatan bintang. Turun, ia menghancurkan susunannya dan merobohkan setengah gunung. Seperti teriakan di awal kehidupan untuk mengumumumkan keberadaannya kepada dunia. Sinar cahaya spiritual ini juga merupakan teriakan tombak perang pembunuh dewa. Pada saat itu, kekuatan bintang yang terkumpul runtuh total. Seperti seekor kuda liar yang lepas kendali, ia melesat ke segala arah dan seluruh dunia menjadi gelisah. Pada saat itu, Star Convergence Array yang telah ada selama bertahun-tahun hancur. Setengah dari gunung runtuh, jika Zhang Fan dan yang lainnya tidak menghindar dengan cukup cepat, mereka akan hancur di bawah reruntuhan. Untungnya, serangan ini tidak memengaruhi lokasi Star Essence dan telur monster di sebelahnya. Kalau tidak, kerugiannya akan besar. Ketika semuanya tenang, semua orang menghela napas lega. Bencana besar telah dihindari. Pada saat itu, sinar mengerikan dari kekuatan bintang yang dibentuk oleh Star Convergence Array telah sepenuhnya menghilang. Hanya kekuatan bintang dengan intensitas yang sama seperti sebelumnya yang masih menyelimuti mereka. Hal ini disebabkan oleh lingkungan khusus tempat ini. Bahkan jika setengah gunung hancur, itu tidak akan berubah. Dibandingkan dengan pemandangan sebelumnya, kekuatan bintang yang tampak sangat pada tiba-tiba tampak jauh lebih redup. Namun, itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Di tengah pilar kekuatan bintang ini, tombak perang pembunuh dewa melayang. Daya melahap seperti lubang hitam telah hilang, dan hanya ada perasaan lembut seperti sedang mandi. Tombak itu seluruhnya berwarna biru berbintang. Saat bergoyang sedikit, debu bintang bertebaran, membuatnya tampak sangat elegan dan sangat lincah. Pembunuh dewa. Melihat dua kata yang menarik perhatian pada tombak perang itu, Zhang Fan merasa sedikit bersemangat. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk memurnikan harta karun tersebut. Tentu saja, itu bukan hanya untuk menjara esensi bintang di sini, tetapi untuk menebus salah satu kelemahannya. Dulu ketika dia melawan kera air purba, dia mengerti bahwa baik dia maupun perisinglan akan memiliki metode serangan yang sangat berkurang saat menghadapi monster raksasa seperti itu. Ukuran memang merupakan senjata yang ampuh dalam banyak kasus. Dalam pertarungan itu, jika Segel Naga 9 tidak menghancurkan kera air abadi hingga mati dengan satu pukulan, dia benar-benar tidak akan memiliki cara yang baik untuk menghadapi monster sebesar itu. Kekuatan sihir, metode kultivasi, dan harta karunnya adalah pilihan terbaik, tetapi untuk monster besar ini, daya mematikan mereka masih belum cukup. Dia tidak punya cara untuk membunuh mereka. Entah itu gangguan monster di Provinsi Bintang, atau pertempuran di masa depan, tidak dapat dihindari bahwa ia akan menghadapi lawan seperti itu, atau bahkan yang lebih kuat. Ia sangat membutuhkan cara untuk menyerang. Tombak Perang Pembunuh Dewa adalah cara menyerang yang telah ia persiapkan khusus bagi mereka yang berbadan besar. Alasan mengapa tombak ini dinamakan Pembunuh Dewa adalah karena Dewa Iblis harus menderita di bawah tombak perang ini. Meskipun harta karun ini secara khusus disempurnakan untuk monster besar, tujuan Zhang Fan bukan hanya monster. Mengambil nama Pembunuh Dewa juga merupakan tanda ambisinya. Sekarang, dia akhirnya berhasil. Sebelum dia menyadarinya, sehari penuh telah berlalu. Zhang Fan mengulurkan tangannya, dan tombak perang Pembunuh Dewa yang panjangnya enam kaki mendarat di tangannya. Tombak itu bergetar seperti naga liar, memamerkan kekuatannya bahkan sebelum siap. Dia mengusap dua kata, Pembunuh Dewa, di badan tombak dengan jarinya. Gumpalan darah merembes keluar dan langsung mewarnai dua kata itu menjadi merah darah. Ini adalah tombak perang yang memang diciptakan untuk diwarnai dengan darah. Itu adalah senjata, bukan harta karun. Saudara Zhang, apakah ini harta karun yang telah kau murnikan dengan susah payah? Pada saat ini, Peri Singlan datang mendekat dan mengamati tombak perang Pembunuh Dewa beberapa kali, sambil bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menanyakan ini karena dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang hal itu, dan dia tidak mengerti tujuan Zhang Fan. Tombak perang Pembunuh Dewa saat ini sangat elegan dan indah, dan meskipun memamerkan kekuatannya, tombak itu masih kurang sesuatu. Tombak itu tampaknya tidak dibuat dengan usaha keras seorang ahli pemurnian seperti Zhang Fan. Setelah membayar harga yang sangat mahal, seharusnya tidak semudah itu. Dia tidak berniat menjelaskan secara rincin. Dia hanya tersenyum dan berkata, masih ada sedikit yang kurang. Nanti kamu akan tahu sendiri. Sambil berbicara, dia melemparkan tombak perang pembunuh Dewa kembali ke cahaya bintang dan meneruskan memelihara kiapi. Peri Singlan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Meskipun dia tahu kekuatan tombak perang ini bukan hanya karena terbuat dari sejumlah besar esensi bintang dan bahan-bahan lain yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga karena mengandung kekuatan bintang yang tak terbatas, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hanya tahu isku yang kurang lebih mengerti apa yang dipikirkan Zhang Fan. Dia berkata dengan ragu-ragu, Nak, apakah kamu benar-benar ingin melakukan itu? Bahkan dengan pengalaman dan pengetahuannya, dia tidak bisa menahan keraguan. Dia tahu bahwa apa yang ingin dilakukan Zhang Fan selanjutnya pasti di luar imajinasi. Ya, kalau tidak, itu tidak akan cukup untuk meraih gelar pembunuh Dewa. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah saat dia berkata dengan tegas. Pada saat ini, serangkaian suara cahaya masuk ke telinga semua orang. Pada saat ini, tombak perang pembunuh Dewa baru saja terbentuk. Sementara semua orang masih tenggelam dalam pemandangan yang mengguncang bumi itu, suara-suara cahaya ini sangat jelas. Melihat ke arah suara itu, mereka melihat bola cahaya bintang meledak, menyilaukan dan menarik perhatian, seperti cahaya terakhir dari bintang yang jatuh. Melalui cahaya bintang, tumpukan telur binatang iblis yang ditumpuk bersama-sama semuanya bergetar pelan. Beberapa kulit telur sudah menunjukkan tanda-tanda retak. Suara tadi adalah suara telur pecah. Oh tidak, itu dibawa ke depan. Sang bintang pihu memandang ke langit, dan suaranya bergetar seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. 965 Oh tidak, ini lebih cepat dari jadwal. Suara star pihu bergetar tanpa henti. Bahkan saat menghadapi perampokan Zhang Fan yang membuat hatinya berdarah, dia tidak bertindak seperti ini. Semua orang tahu apa yang akan terjadi lebih cepat dari jadwal. Meskipun mereka tidak begitu mengenal situasi seperti star pihu, mereka tahu situasinya tidak optimis hanya dengan melihat telur-telur itu. Retak, 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 retak. Sejak telur pertama pecah, dalam sekejap mata, semua telur bersinar terang dan dengan panik melahap kekuatan bintang di sekitarnya. Pada telur binatang iblis ini, terdapat pola yang digambar dengan pigment khusus dan darah esensi manusia. Pada saat ini, pola misterius ini menyala satu per satu, menggeliat seolah-olah mereka hidup. Setiap kali, jumlah kekuatan bintang yang diserap oleh telur binatang iblis akan berlipat ganda. Dalam sekejap, puluhan bayi baru lahir menjulurkan kepala dari kulit telur dan meraung ke langit. Raungan mereka tenggelam oleh raungan yang seratus kali lebih kuat dan nyaris tak terdengar. Aduh! Di langit dan di tanah, dekat dan jauh, raungan monster yang tak terhitung jumlahnya datang bersama angin. Untuk sesaat, wajah bintang pihu dan bintang phoenix menjadi pucat. Kekuatan bintang yang seharusnya meletus setidaknya selama sebulan telah dimajukan. Telur monster ini belum menetas, dan kalaupun menetas, mereka tidak akan begitu teratur. Satu-satunya hal yang menyebabkan ini hanyalah kerusuhan kekuatan bintang di seluruh negara bintang, yang menyebabkan mereka semua lahir lebih awal dari jadwal. Tak perlu dikatakan lagi, semua ini disebabkan oleh energi bintang tak terbatas yang digunakan Zhang Fan saat menyempurnakan tombak perang pembantai dewa. Kali ini, keseimbangan yang sudah rapuh itu hancur total. Seperti batu besar yang tidak bisa dipindahkan oleh orang biasa, tetapi jika batu besar itu berada di tepi tebing, batu itu akan berguncang hebat karena hembusan angin. Dengan dorongan lembut, tidak akan sulit untuk membuatnya menggelinding menuruni tebing. Tindakan Zhang Fan di negara bintang saat ini, sama saja dengan tindakan yang sudah membuat orang tidak sanggup lagi bertahan. Abadi, abadi. Bagaimana, bagaimana, bagaimana? Sang bintang pihu menamparkan wajahnya sendiri dengan keras sebelum mengucapkan satu kalimat dalam satu kalimat utuh, Tuan Abadi, apa yang harus kita lakukan? Setelah berkata demikian, dia menatap Zhang Fan dengan penuh semangat. Tidak apa-apa. Masih pagi. Zhang Fan melambaikan tangannya dengan santai dan berkata tidak setuju. Apa? Starpy Tiger hampir menggigit lidahnya. Dia telah kehilangan lebih dari setengah dari tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisiknya, dan pihak lain hanya mengatakan bahwa itu masih terlalu dini. Ini sedikit tidak dapat diterima. Perisinglan tersenyum dengan indera keilahian mereka. Mereka tentu tahu kalau tidak ada binatang mengerikan di sekitar sana, jadi tidak perlu khawatir. Jangan khawatir. Karena aku telah mengambil kentunganmu dan berjanji untuk membantu, aku pasti akan menjamin bahwa sukumu akan baik-baik saja. Ketika saatnya tiba, tetua akan memimpin anggota sukumu untuk mengawasinya. Zhang Fan mengucapkan beberapa patah kata lagi. Dia benar-benar sedikit takut kalau lelaki tua ini tidak tahan dengan rangsangan dan akan melakukan sesuatu. Kalau begitu, lelaki tua ini bisa tenang. Aku akan mengandalkanmu, Master Abadi. Xing Pi Hu berkata bahwa dia merasa lega, tetapi kekhawatiran di wajahnya begitu serius hingga air akan keluar. Tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa dia sama sekali tidak bermaksud merasa lega. Hanya saja dia tidak dapat mengatakannya dengan lantang, karena takut akan menghilangkan harapan terakhirnya. Namun, pada saat itu, perhatian Zhang Fan tidak lagi tertuju padanya. Sebaliknya, dia menatap Xing Feng dengan penuh minat. Gadis muda itu berjongkok di tanah dan dengan hati-hati menggunakan telapak tangannya, yang sedikit lebih kasar daripada wanita biasa karena memegang tombak dalam waktu lama. Dia memegang tiga kadal kecil seukuran telapak tangannya. Setelah ketiga makhluk kecil itu merangkak keluar dari tumpukan kulit telur dengan susah payah, mereka dengan tegas merangkak ke arah Xing Feng, seolah-olah mereka sedang mencari ibu mereka. Setelah dipeluk di depan Xing Feng, mereka menjulurkan lidah dan menjilati wajahnya dengan gembira melingkari telapak tangannya atau naik ke bahunya dan mengusap rambutnya. Mereka tampak sangat mesra dan dekat. Meskipun Ah Feng sedang memikirkan sesuatu, senyum bahagia muncul di wajahnya saat anak-anak kecil itu mengelus-elus dirinya. Pada saat yang sama, ekspresi Zhang Fan menjadi sedikit serius. Teknik mistik binatang roh yang diwariskan oleh Sekte Master Galaxy memang luar biasa Feng memegang tiga kadal kecil miliknya, beberapa pria kekar bergegas mendekat dari jauh dan berteriak, Tetua, mengapa Anda ada di sini lebih dulu? Kebanyakan dari orang-orang ini seperti Phoenix Bintang, terlahir dengan kemampuan khusus. Binatang iblis lainnya pastilah teman binatang iblis mereka. Mereka tiba dengan tertib dan tepat waktu karena hubungan darah mereka. Zhang Fan tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengurusi mereka, karena ia menyerahkannya kepada harimau peri bintang untuk ditangani. Setelah melirik semua binatang iblis yang baru lahir, binatang iblis yang lahir dari telur sering memakan kulit telur untuk mendapatkan kemampuan dasar mereka jika mereka tidak menerima makanan setelah mereka lahir. Setelah binatang iblis ini lahir, tidak ada yang memberi mereka makan, jadi kulit telur mereka masih utuh. Namun, ada alasannya. Orang biasa tidak dapat melihatnya, tetapi tidak dapat bersembunyi dari kesadaran spiritualnya. Jelas bahwa langit dipenuhi dengan kekuatan bintang yang terus-menerus menyusup ke dalam tubuh binatang iblis yang baru lahir ini. Hanya dalam waktu singkat, ketiga kadal kecil milik Xing Feng telah tumbuh besar sehingga mereka hampir tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Ini menakjubkan. Zhang Feng menghela nafas. Ia menyadari bahwa ia telah meremehkan metode ini. Tidak heran metode ini tidak diajarkan kepada murid-murid non-inti di zaman dahulu. Binatang iblis ini tidak hanya cukup dekat dengan tuannya sejak mereka lahir, tetapi mereka juga terus-menerus melahap kekuatan bintang. Dapat diasumsikan bahwa mereka akan menjadi binatang iblis dewasa dalam waktu yang sangat singkat. Bagi harimau peri bintang dan yang lainnya, ini sudah merupakan kekuatan tempur yang hebat. Tidak heran mereka dapat bertahan hidup di tempat seperti provinsi bintang hingga sekarang. Adapun Xing Feng dan yang lainnya, ketika mereka berburu kadal, mereka tidak melihat satu pun teman binatang iblis. Kemungkinan besar itu adalah harga yang harus mereka bayar untuk memanen begitu banyak telur binatang iblis. Zhang Fan sudah tertarik dengan metode rahasia ini, tetapi dia tidak berbicara saat ini. Sebaliknya, dia duduk bersila dan memperkuat hubungannya dengan tombak perang pembunuh dewa sambil memulihkan energinya. Masih ada pertempuran besar yang menunggunya. Tidak seorang pun menyadari dua sorotan cahaya yang memancar saat dia menutup matanya. Apa yang ada dalam pikirannya bukan hanya menyelamatkan nyawa. Jika kita akan bermain, mari kita bermain besar. Zhang Fan berkata lagi. Tiga hari berlalu di tengah suasana suram dan muram. Yang mengejutkan bagi harimau peri bintang dan penduduk asli lainnya, bahkan binatang iblis terlemah pun tidak menginjakan kaki di lembah selama tiga hari ini. Tampaknya dengan ledakan kekuatan bintang, binatang iblis tidak hanya tidak menjadi gelisah dan meratakan segalanya, tetapi juga tertidur lelap. Inilah ketenangan sebelum badai. Bahkan penduduk asli pun memahami hal ini. Melihat hal ini, mereka tidak hanya tidak merasa tenang, tetapi hati mereka pun semakin menegang. Gangguan sekecil apapun dapat menghancurkan mereka kapan saja. Seluruh lembah dipenuhi suasana tegang. Orang tua, anak-anak, dan wanita terlihat membersihkan tombak mereka di mana-mana, belum lagi para pemuda yang kuat. Mereka hampir memegang tombak mereka untuk beristirahat. Di antara ribuan orang, hanya Zhang Fan dan Peri Xing Lan yang tampaknya tidak menyadarinya dan tetap tenang. Binatang iblis yang dibayangkannya tidak muncul. Menurut pemikiran Zhang Fan, itu pasti karena Provinsi Zifu muncul kembali di dunia manusia. Selain pemberontakan kekuatan bintang yang ditimbulkannya sebelumnya, situasi kali ini berbeda dari biasanya. Alasan mengapa binatang iblis tidak muncul sejak awal adalah karena mereka telah mendapatkan keuntungan dari proses tersebut. Ketika mereka selesai mencerna kekuatan bintang, mereka akan menyerbu masuk dan itu akan jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Namun, Zhang Fan tidak peduli dengan hal ini. Berbeda dengan ketegangan di luar, dia menyeruput tehnya dengan santai. Peri Xing Lan tidak ada di sisinya. Pada saat ini, ketika kekuatan bintang sangat kaya, dia mempercepat kultivasinya. Kesempatan langkah seperti itu mungkin membantunya membuat beberapa terobosan. Saat ini, di depan Zhang Fan, hanya ada Xing Feng yang mengenakan pakaian linen dan tidak memakai riasan apapun, tampak sangat segar dan bersih. Dentang. Mungkin karena terganggu oleh sesuatu, Po Tanah lihat di tangan Xing Feng terjatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Hal ini tampaknya memperkuat kepercayaan dirinya. Dia berlutut di depan Zhang Fan dan berkata dengan suara gemetar, Tuhan Abadi, tolong selamatkan orang-orang kami. Sambil berbicara, dia mengangkat kepalanya dan dua garis air mata mengalir di pipinya, bagaikan mutiara yang sangat murni dan tanpa cacat, membuat orang merasa kasihan padanya. Sayangnya, Zhang Fan menghela nafas. Dia tahu bahwa penduduk asli ini masih curiga bahwa dia tidak berani melakukan yang terbaik untuk membantu dan akan pergi pada saat kritis. Namun, itu jelas merupakan masalah yang dia ketahui dalam hatinya. Apakah dia harus berkeliling dan membuat pengaturan acak untuk menunjukkan bahwa dia menganggapnya penting? Itu sama sekali tidak ada artinya. Tepat saat dia hendak mengucapkan beberapa patah kata lembut untuk menghiburnya, Xing Feng yang tergeletak di tanah tampak telah mengumpulkan keberaniannya. Dia tiba-tiba memeluk kaki Zhang Fan dan dengan berani mengangkat kepalanya, berkata, Tuhan Abadi, selama Anda bersedia menyelamatkan orang-orang kami, Ah Feng bersedia melakukan apa saja. Ketika dia berbicara, dua gumpalan awan merah muncul di pipinya dan dia tersipu malu. Apa yang dapat kamu lakukan? Zhang Fan tidak dapat menahan tawa. Ia menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara ketika tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Seperti menelan telur, ia menelan kata-kata yang ada di ujung mulutnya. Jadi, dia menawarkan tubuhnya. Dia melihat lebih dekat dan melihat Ah Feng menundukkan kepalanya dengan malu-malu, hampir membenamkannya di dadanya. Keberaniannya sebelumnya tampaknya telah menghilang tanpa jejak setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Melihat ini, Zhang Fan menghela napas lega. Dalam pandangannya, gadis kecil ini tidak memiliki ekspresi yang terlalu menyesakkan dan terlalu banyak berkorban. Sebaliknya, dia lebih malu-malu. Untungnya, untungnya, saya tidak diperlakukan sebagai pengganggu. Zhang Fan segera tersenyum dan mengulurkan tangan untuk membelai kepala gadis itu. Dia berkata dengan lembut, Ah Feng, jangan khawatir. Kamu tidak perlu melakukan ini. Orang-orangmu akan baik-baik saja. Meskipun dia punya rencana besar lain, melindungi beberapa ribu orang terakhir dari keluarga si hanyalah masalah kenyamanan. Namun, bagaimanapun juga, itu hanyalah masalah sepele baginya. Dengan baik. Tepat saat Sing Feng mengangkat kepalanya karena terkejut, dia melihat ekspresi Zhang Fan tiba-tiba menjadi serius, seolah-olah dia sedang mendengarkan sesuatu. Kemudian, dengan suara keras, pintu terbuka dan perisinglan muncul di dalam ruangan. Kakak Zhang 966 Kakak Zhang Begitu sosok anggun dan suara lembut perisinglan muncul di ruangan itu, Sing Feng, yang berada di bawah kaki Zhang Fan, tiba-tiba melompat seperti kelinci yang ketakutan. Wajahnya begitu merah sehingga tampak seperti darah akan menetes keluar. Saat ini, gadis kecil ini tidak memiliki keberanian yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu, saat dia bertarung melawan binatang iblis dengan tombak panjang di tangannya. Jantungnya berdetak kencang seperti rusa kecil. Bertentangan dengan apa yang dibayangkannya, perisinglan meliriknya. Kecuali senyum sekilas, dia tidak menunjukkan ekspresi yang tidak biasa. Dia hanya menatap Zhang Fan dengan ekspresi bermartabat. Adapun mengapa dia tiba-tiba datang, Zhang Fan lebih mengetahuinya daripada dia, jadi tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Ayo pergi. Mereka akhirnya datang. Aku sudah menunggu lama. Zhang Fan berdiri dan berkata dengan tenang. Binatang iblis akhirnya datang. Apa yang kamu inginkan dari Singlan, saudara Zhang? Peri Singlan berkata dengan serius. Lagipula, dia tidak tahu rencana Zhang Fan, jadi dia tidak pernah mengira bahwa binatang iblis yang mengamuk di provinsi bintang akan membawa masalah bagi Zhang Fan. Jika memang harus begitu, dia bisa mengumpulkan ribuan orang ini dan untuk sementara menghindari beban itu. Namun, ketenangan selama tiga hari terakhir membuatnya tidak yakin. Mungkin dia terpengaruh oleh suasana tegang di lembah, jadi dia meminta untuk berkelahi. Jika diperlukan, saya tidak akan ragu. Zhang Fan tersenyum, masih tenang dan santai. Dia tidak membuat rencana apapun, tetapi hanya melambaikan lengan bajunya dan melangkah keluar. Mereka akhirnya datang. Zhang Fan tidak setenang kelihatannya. Tidak seorang pun tahu bahwa dia gugup, tetapi itu bukan karena kekuatan binatang iblis, tetapi karena dia takut mereka tidak akan datang. Jika demikian, rencananya akan berakhir. Wah, kamu benar-benar tidak ingin memikirkannya. Pendeta Tauku, satu-satunya yang tahu apa yang sedang dipikirkannya, tidak dapat menahan diri untuk membujuknya lagi. Tidak apa-apa. Jika kali ini tidak berhasil, akan seratus kali lebih sulit di masa mendatang. Bagaimana aku bisa menyerah? Zhang Fan berkata dengan acuh tak acuh. Tanpa sengaja, langkah kakinya sedikit lebih cepat. Rasa malu di wajah Xing Feng memudar saat ini. Dia cukup pintar untuk mengetahui apa yang terjadi dari percakapan antara Zhang Fan dan Peri Xing Lan. Dia mengambil tombaknya dan mengejar mereka. Dalam sekejap, prajurit wanita yang gagah berani dan heroik telah kembali. Di lembah, di depan monumen keluarga Z, ribuan orang berbondong-bondong datang dari segala arah. Mereka semua memegang tombak panjang di tangan mereka. Wajah mereka tegang dan gugup, dan langkah kaki mereka sangat berat. Mereka berkumpul di sini karena penatua Xing Pihu ada di sini. Sebaliknya, Xing Pihu ada di sini karena sosok yang duduk bersilah di titik tertinggi Monumen Ilahi Keluargasi. Tuhan Abadi, apa yang harus kita lakukan? Guru Abadi, mohon pencerahannya. Ketika Xing Pihu melihat Zhang Fan muncul di saat yang genting, dia sangat gembira. Hatinya yang menggantung di udara akhirnya kembali ke perutnya, dan nadanya menjadi lebih hormat. Sebelumnya, dia khawatir bahwa begitu binatang iblis itu tiba, mereka tidak akan dapat menemukan bayangan mereka. Untungnya, skenario terburuk tidak terjadi. Kalau tidak, mereka benar-benar harus menutup mata dan menunggu kematian. Meskipun dia telah membuat banyak rencana, dia masih tahu bahwa hanya dengan itu, tidak mungkin mereka bisa bertahan melawan lautan binatang iblis. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Zhang Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, jangan mendekati mereka dalam jarak seratus kaki. Kalau tidak, kamu harus menanggung akibatnya. Begitu dia selesai berbicara, dia menutup matanya. Indra ketuhanannya tiba-tiba meledak dan menyapur radius beberapa mil. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Jubahnya berkibar kencang, dan semangatnya langsung terangkat ke puncak. Meskipun tidak disengaja, auranya bergetar. Di bawah rangsangan kekuatan bintang, aura itu berubah menjadi lapisan riak yang menyebar ke segala arah. Seperti angin kencang, aura itu mendorong Xing Pihu dan yang lainnya yang paling dekat dengannya hingga ratusan kaki jauhnya. Awalnya, Xing Pihu ingin bertanya mengapa mereka harus mundur ratusan kaki. Jika terjadi sesuatu, mereka tidak akan dapat membantu tepat waktu. Namun sekarang, dia segera menutup mulutnya. Ini bukan masalah apakah mereka bisa mendekat atau tidak. Di bawah monumen keluarga Xi, hanya perisinglan yang tidak terpengaruh. Dia menatap Zhang Fan dengan aneh. Dengan kemampuannya, tidak sulit untuk mengatakan bahwa Zhang Fan telah menggunakan seluruh kekuatannya. Semangatnya telah mencapai titik kritis untuk meledak. Dia pasti telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Ini sungguh aneh. Mustahil bagi binatang iblis yang kuat untuk muncul di awal. Tidak perlu melakukan ini. Terlebih lagi, ini baru permulaan. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, bagaimana dia bisa bertahan nanti? Meskipun dia bingung, perisinglan tidak bertanya. Dia sudah mengenal Zhang Fan sejak lama. Tentu saja, dia tahu bahwa Zhang Fan bukanlah seseorang yang hanya peduli dengan awal dan mengabaikan akhir. Dia pasti punya alasan untuk melakukan ini. Tidak akan sulit untuk mengetahuinya selama dia terus menonton. Tentu saja, Zhang Fan punya alasan. Barang yang ia butuhkan untuk langkah pertama rencananya saat ini ada di tangannya yang terkepal erat. Menatap langit, langit sudah terbalik. Tidak sama seperti tiga hari yang lalu. Seperti lautan yang mengamuk atau gurun yang dilanda badai pasir. Segala sesuatu di dunia tampak ganas dan gila. Niat hidup dan mati, yang menghancurkan segalanya dan menciptakan kembali dunia manusia, menyelimuti seluruh dunia. Sekilas, ada awan ungu yang terbentuk dari kekuatan bintang yang terkondensasi. Awan itu bergemuruh seolah-olah dunia tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu dan ruang angkasa dapat hancur kapan saja. Ada juga ruang kosong di mana semua kekuatan bintang tampaknya telah tersedot keluar. Ruang itu tiba-tiba tertusuk dan terhubung ke luar angkasa. Air mengalir ke bawah dan arus udara melonjak antara hangat dan dingin. Itulah hukum dunia dan pada saat ini, hal itu menyebabkan seluruh provinsi bintang menjadi gelisah. Badai yang merusak terbungkus dalam energi bintang yang begitu padat sehingga hampir dapat dirasakan membentuk gelombang dan dimanapun badai itu lewat hamparan kehancuran yang luas akan muncul. Dalam adegan apokaliptik ini, raungan binatang buas naik dan turun satu demi satu. Lambat laun, itu menjadi semakin mengerikan. Seiring berjalannya waktu, bang, 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 suaranya tak henti-hentinya dan bumi berguncang. Seolah-olah ada banyak sekali binatang iblis, ratusan kali lipat jumlah prajurit dan kuda yang melangkah mendekat. Setelah beberapa saat, binatang iblis pertama dari keluarga Zee muncul di hadapan Zhang Fan. Itu adalah binatang iblis selang dengan lebar sayap tiga sang. Matanya bersinar dengan cahaya dingin seperti bintang saat menatap tajam ke arah Zhang Fan. Awalnya, binatang itu dipenuhi dengan keganasan, tetapi kemudian ragu-ragu dan melayang di udara, seolah-olah telah merasakan kekuatan Zhang Fan dan tidak berani bertindak gegabuh. Dalam sekejap, lebih banyak binatang iblis terbang datang. Di mata ribuan orang di lembah, seolah-olah awan gelap berkumpul di segala arah, membentuk badai yang akan menghancurkan segalanya. Mereka tidak bisa menahan nafas, seolah-olah mereka takut membuat suara dan menyebabkan serangan hebat. Setelah burung, giliran binatang di tanah. Seekor harimau ganas memimpin, diikuti oleh seekor singa ganas, tubuh gajah yang besar, gerakan lincah seekor monyet. Semua jenis binatang iblis dari keluarga Zee muncul satu per satu. Langit dan tanah begitu padat sehingga setetes air pun tidak dapat melewatinya. Binatang-binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sekitar lembah dalam sekejap. Jika Zhang Fan dan Prisinglan tidak ada di sini, binatang-binatang iblis ini saja sudah cukup untuk meratakan lembah lebih dari sepuluh kali lipat. Di antara binatang iblis dari keluarga Zee, yang paling kuat adalah kura-kura cangkang bintang. Ada ruang kosong beberapa ribu kaki di sekitar binatang iblis ini, yang memungkinkannya merangkak perlahan. Tidak ada satupun binatang iblis yang berani menghalangi jalannya. Binatang iblis tingkat tujuh, sungguh suatu tindakan yang agung. Zhang Fan tersenyum. Ia tidak menganggap serius kura-kura kerang bintang tingkat tujuh ini. Ia hanya mendesah bahwa ini baru hari pertama, serangan pertama. Tidak sulit membayangkan betapa kuatnya binatang iblis berikutnya. Ini tidak bisa lebih baik lagi. Zhang Fan bukan saja tidak khawatir, bahkan senyum di wajahnya pun semakin lebar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyelesaikan rencananya? Zhang Fan telah melepaskan auranya tanpa halangan apapun, meliputi area seluas beberapa mil. Itu seperti penghalang besar, menghentikan binatang iblis untuk bergerak maju. Dari kura-kura cangkang bintang hingga binatang iblis berbentuk kelinci yang paling lemah, tidak ada satupun yang berani melangkah maju, juga tidak ada yang pergi. Mereka hanya didorong maju sedikit demi sedikit oleh gelombang binatang iblis yang terus berdatangan. Kekuatan absolut semacam ini membuat para monster ini ragu-ragu. Namun, para monster dengan kecerdasan spiritual rendah ini hanya bisa menilai kekuatan lawan berdasarkan naluri mereka. Selain itu, di bawah pengaruh kekuatan bintang yang tak tertahankan, mata mereka berangsur-angsur memerah dan napas mereka menjadi semakin berat. Bagian depan tidak berhenti, dan bagian belakang tidak berhenti. Sekilas, gerombolan binatang iblis yang tak berujung itu perlahan menjadi kacau, dan aura kekerasan menyebar. Ledakan. Kura-kura cangkang bintang akhirnya mengambil langkah maju yang berat. Pencegahan saja tidak cukup untuk menghentikan binatang iblis yang telah kehilangan akalnya. Langkahnya seakan-akan telah menginjak-injak hati orang banyak. Sesaat, hati ribuan orang di lembah itu menegang, seolah-olah ada tangan raksasa yang meremas mereka. Situasinya hampir meledak. Tepat pada saat ini, Zhang Fan mengalihkan pandangannya dari kejauhan. Tidak ada tanda-tanda kegugupan di wajahnya, hanya ketenangan. Dia perlahan membuka tangan kanannya yang terkepal. Wuss! Cahaya bintang beriak bagaikan air, memancarkan cahayanya ke seluruh dunia. Di bawah tekanan kekuatan astral yang merasuki seluruh negara bintang, itu seperti gunung berapi yang meletus. Bagaimana mungkin itu biasa saja jika masih bisa memancarkan cahaya bintang yang lembut? Belum lagi yang lainnya, pupil mata perisinglan tiba-tiba mengecil. Apa ini? Dia telah mengembangkan kekuatan astral sepanjang hidupnya, jadi dia bisa merasakan lebih jelas daripada orang lain bahwa di dalam cahaya bintang yang lembut, ada kekuatan mengerikan yang tidak bisa dia pahami. Di telapak tangan Zhang Fan yang terbuka, terdapat sumber cahaya bintang, yang juga merupakan sumber cahaya bintang. Itu adalah tujuh bintang yang sangat terang. Bahkan di telapak tangannya, mereka masih berkelap-kelip, seolah-olah mereka tertanam di langit malam. Tian Su, Merak Peda, Megres, Aliot, Mizar, Al-Kaid. Itulah nama-nama dari tujuh bintang. Jika digabungkan, mereka membentuk nama lain. Biduk besar. Sambil memegang tujuh bintang di tangannya, adegan-adegan masa lalu melintas di benak Zhang Fan. Di masa lalu, dia tidak ragu untuk berselisih dengan Star Lord untuk menjaga harta karun ini tetap di tangannya. Untuk satu hal, itu terkait dengan tripod perunggu, dan untuk yang lain, itu karena kekuatannya yang mengerikan. Jika dia tidak memilikinya di tangannya, dia tidak akan merasa nyaman. Selain cahaya ilahi bintang sembilan surga yang terkenal, tujuh bintang itu memiliki efek yang lebih mengerikan. Hari ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menggunakannya. 967. Nak, kamu masih punya pilihan. Kamu yakin tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Penatuaku, saya sudah memutuskan. Tidak perlu bicara lagi. Sudut mulut Zhang Fan melengkung secara misterius. Dia berkata sambil tersenyum, lagi pula, seseorang akan membereskan kekacauan ini, bukan? Dalam percakapan yang tidak dapat didengar orang luar, tujuh bintang yang berkilauan tiba-tiba melayang dari telapak tangannya. Di antara bintang-bintang itu, ada gaya tolak menolak dan tarik menarik. Pada akhirnya, mereka bergerak dan membentuk bentuk yang familiar. Dube, Merak, Peda, dan Megres membentuk Deeper, yang dikenal sebagai Kui. Aliot, Mizar, dan Alkaid membentuk pegangan Deeper, yang dikenal sebagai Deeper. 9. Bintang Surgawi, Biduk Hidup dan mati, ibu kota pemeliharaan berbagai hal dan membantu orang lain. Semua orang yang berakal budi dilahirkan dengan ki langit dan bumi, tatanan yin dan yang. Baik mereka laki-laki maupun perempuan, mereka dapat hidup atau mati. Mereka semua memiliki nasib biduk besar. The Big Deeper Life NDA tidak hanya efektif pada individu. Itu juga dapat digunakan untuk mencegah takdir di sudut dunia dan dunia manusia. Mencegah takdir langit dan bumi untuk penggunaan sendiri tidak dapat ditambahkan ke tubuh seseorang, tetapi dapat digunakan untuk menjalankan kekuatan takdir ilahi. Itu adalah cara yang sangat berbahaya untuk menggunakannya. Segala sesuatu di dunia, dari dewa abadi yang agung hingga semut-semut lemah di dunia fana, saling terkait erat. Begitu keberuntungan karma diekstraksi, aliran keberuntungan karma akan berubah, dan tidak akan aneh jika terjadi apapun. Takdir adalah akar dari keberuntungan dan malapetaka bagi manusia, dan merupakan akar dari keberadaan langit dan bumi. Ketika seseorang menghalangi takdir dan memberikan efek sebaliknya pada dirinya sendiri, seringkali hal itu akan memberikan dampak yang sangat besar pada dirinya sendiri. Tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti apakah itu adalah berkah atau kutukan. Di masa lalu, Dao Lord Nine Treasures dari Stary Hall menggunakan kekuatan ilahi untuk mencegat takdir untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Itulah sebabnya dia dikeluarkan dari Stary Hall. Alasan mengapa dia bisa maju ke tahap pembentukan jiwa dan dikirim oleh Dao Lord Chang Feng untuk bersaing dengan Zhang Fan di Stary Sky Realm juga terkait dengan efek dan kepemilikan harta karun ini. Apa yang ingin dilakukan Zhang Fan sekarang tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dilakukan Dao Lord Nine Treasures di masa lalu. Dia ingin merebut takdir sebuah negeri, tetapi tujuannya bukanlah takdir itu sendiri atau ribuan manusia di sana. Sebaliknya, tujuannya adalah penyerbuan tak berujung dari monster keluarga sih. Diselimuti cahaya biduk, Zhang Fan melihat sekeliling. Pandangannya seolah mampu menembus jarak tak berujung dan menyapu seluruh provinsi bintang. Begitu banyak binatang iblis. Aku penasaran bagaimana reaksimu jika keberuntunganmu terputus. Ledakan. Kekuatan bintang yang tak terbatas tiba-tiba berkumpul di Big Deeper dan bertabrakan, membentuk nebula kacau dengan pilar cahaya surgawi di dalamnya. Sembilan rasi bintang, tujuh bintang biduk besar. Dalam sekejap, tujuh bintang biduk besar terbelah menjadi tujuh. Mereka melahap energi bintang-bintang dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, mereka bersinar seterang matahari. Mulai. Zhang Fan mengangkat matanya dan menatap biduk, lalu mengulurkan jarinya. Rebut takdir. Dari kiri ke kanan, dengan tubuhnya sebagai porosnya, seolah-olah seluruh provinsi bintang bergetar di bawah jari ini. Anehnya, kemanapun jari itu menunjuk, para monster yang tadinya sudah sangat mudah tersinggung dan tak lagi mencemaskan aura kuat Zhang Fan, baik yang kuat maupun yang lemah, semuanya mundur selangkah, seakan-akan secara naluriah telah merasakan sesuatu yang menakutkan. Tiba-tiba, bintang biduk tujuh yang berbentuk sendok mulai berubah seiring dengan jarinya. Pegangan gayung menunjuk ke timur, dan dunia adalah musim semi, pegangan gayung menunjuk ke selatan, dan dunia adalah musim panas, pegangan gayung menunjuk ke barat, dan dunia adalah musim bugur, pegangan gayung menunjuk ke utara, dan dunia adalah musim dingin. Musim semi, musim panas, musim bugur, dan musim dingin. Sebelum konsepsi kehidupan dan kematian muncul, cahaya bintang yang sangat tebal, setebal pilar surgawi, tiba-tiba meletus. Dari kiri ke kanan, seperti jari Zhang Fan, cahaya itu menyapu seluruh provinsi bintang. Jauh dan sunyi, seakan-akan datang dari padang gurun, namun juga bagaikan bintang abadi yang turun dari surga. Ledakan. Di sekitar provinsi bintang, tirai air biru berbintang meletus, bagaikan tirai kasa, membentuk sangkar. Galaksi. Kemanapun cahaya ilahi nasib bintang sembilan surga lewat, monster-monster provinsi bintang tidak merasakan apapun. Namun, sungai bintang yang menyelimuti seluruh provinsi bintang langsung bereaksi. Seluruh provinsi bintang mendidih. Cahaya bintang yang pekat menyapu. Bukan hanya makhluk-makhluk yang berdaging dan berdarah, bahkan sehle rumput, sebongkah batu, sebutir pasir, setetes air. Semuanya gemetar ketakutan, seolah-olah kiamat telah tiba. Garis besar biduk, tujuh bintang bersinar, dan pilar cahaya menyapu, menyebabkan seluruh provinsi bintang bergetar. Adegan ini seperti seluruh dunia, seluruh provinsi bintang, di bawah pengaruh jari Zhang Fan, terus-menerus mengalami perubahan yang tidak dapat dijelaskan. Di mata orang-orang di lembah, Zhang Fan, yang berada di monumen suci keluarga Zi, berdiri diam, tetapi dengan satu jari, perasaan berdenyut yang tak dapat dijelaskan muncul dari tanah dan dari hati mereka. Secara samar-samar, mereka juga dapat mendengar erangan tanah di bawah kaki mereka, tangisan pohon-pohon di samping mereka, dan bisikan yang dibawa oleh angin. Ketakutan yang tak terbatas hampir sepenuhnya menenggelamkan mereka. Tepat pada saat ini, dengan Zhang Fan sebagai pusatnya, aura hangat tiba-tiba menyebar seperti angin musim semi, langsung menghilangkan semua ketidaknormalan. Aura ini akhirnya menyelimuti seluruh lembah, seperti payung pelindung, melindungi ribuan orang di bawahnya. Mungkinkah ini? Takdir. Berani sekali dia. Wajah perisinglan penuh dengan keterkejutan. Dia tidak dapat mempercayai penilaiannya sendiri, tetapi dia tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Sejak zaman dahulu, bukan hal yang aneh jika suatu tempat mengalami pemutusan takdir. Sebagian besar adalah bencana alam, dan sangat sedikit yang merupakan bencana buatan manusia. Ada banyak catatan dalam buku-buku kuno, dan dia juga pernah melihatnya. Pada saat takdir terputus, bukankah keadaan pada waktu itu persis seperti ini? Adapun tindakan Zhang Fan menyebarkan auranya, menurutnya, itu setara dengan menggunakan takdirnya sendiri untuk secara paksa melindungi ribuan orang di bawahnya dari pengaruh menipisnya takdir bumi tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Metode seperti itu, baik itu intersepsi atau perlindungan, sungguh menakjubkan. Namun, risiko tak terbatas yang tersembunyi di dalamnya membuat Peri Singlan merasa tercekik. Setelah meletakkan monumen suci keluarga Xi, dia dan Zhang Fan sama-sama dikenali oleh kesadaran negara keluarga Xi. Pada saat sinar cahaya menyapu langit dan bumi berguncang, dia jelas merasakan ledakan amarah, amarah yang dapat menghancurkan segalanya. Sumbernya adalah kesadaran negara keluarga Xi, yang mungkin tidak bisa disebut kehidupan, tetapi merupakan eksistensi yang sangat besar. Bagaimana dia akan menghadapi amukannya? Bagaimanapun, Peri Singlan adalah seorang kultifator jiwa baru lahir yang sempurna. Tak lama kemudian, dia terbangun dari kemarahan kesadaran negara keluarga Xi. Dia mengerutkan kening dan mendongak dengan bingung. Pada saat ini, Zhang Fan memang dalam sedikit masalah. Di kejauhan, banyak sekali binatang iblis yang berlari liar jatuh ke tanah hampir bersamaan. Kotoran dan air seni mereka mengalir keluar, dan mereka menutupi kepala mereka dengan cakar mereka. Sebaliknya, monumen suci keluarga Xi yang semula tidak bergerak, tiba-tiba mengeluarkan suara keras dan bergetar hebat, seolah-olah hendak hidup kembali. Menghadapi anomali yang tidak diketahui seperti itu, Zhang Fan tidak bergerak sama sekali. Dia tidak melarikan diri, juga tidak menekannya. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Sialan, Zhang Fan kecil, kenapa kau membuat keributan seperti itu? Apakah kamu ingin menghancurkan dunia? Atau Anda ingin merobohkan rumah itu? Tiba-tiba, monumen suci keluarga Xi yang bergetar hebat membeku, seolah-olah ditekan oleh kekuatan yang kuat. Kemudian, cahaya ungu meledak dan terhubung dengan Zhang Fan. Suara jengkel elder Dabai keluar darinya. Sepertinya dia sangat marah. Zhang Fan berkata santai sambil tersenyum, seolah-olah dia sama sekali tidak mendengar urgensi dalam suara tetua itu. Omong kosong, aku akan memotong salah satu lenganmu dan melihat apakah kamu marah atau tidak. Tetua Dabai berkata dengan marah. Dari monumen suci keluarga Xi, yang terdengar hanyalah suara, bercampur dengan keluhan seperti, sial, dan, lagi, dari waktu ke waktu. Kamu benar-benar tidak takut mati. Bukankah itu karenamu, Tetua Dabai? Kaulah yang mengatakan bahwa kau akan melindungi orang-orang ini. Zhang Fan berkata tidak setuju. Tetua Dabai terdiam, jelas sekali bahwa anak ini menggunakan jabatan resminya untuk keuntungan pribadi dan menggunakannya sebagai kambing hitam. Namun sekilas, kedengarannya memang benar. Yang terpenting adalah dia benar-benar harus bergantung pada anak ini untuk keluar dari kurungan ini. Dalam kemarahannya, dia berhenti berbicara dan langsung memutus sambungan telepon. Dia takut jika dia terus berbicara, dia tidak hanya akan gagal memperingatkan Zhang Fan, tetapi dia juga akan marah sampai mati. Di bawah monumen suci keluarga Xi Pusat, seorang lelaki tua berjongkok di tanah, menunjuk ke langit dan mengutuk bumi dengan wajah cemberut dan tidak bahagia. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba menyeringai dan berkata, Zhang Fan kecil ini sangat berani. Apakah dia yakin aku akan membantunya? Saya. Sialan, aku benar-benar tahu caranya. Sambil mengumpat, telapak tangan kurus tetua Dabai tiba-tiba menekan ke bawah dan menekan ke tanah. Gemuruh. Monumen suci dari sembilan keluarga Xi bersinar terang pada saat yang sama. Kesadaran yang kuat meraung dari jiwa dan perlahan-lahan mundur di bawah tekanan monumen suci keluarga Xi. Kengganan, kebencian, kutukan, kesadaran negatif yang tak terhitung jumlahnya terjerat dan masuk jauh ke dalam tanah, seolah-olah sedang tidur, tetapi juga seolah-olah sedang mengumpulkan energi. Sangat merepotkan. Tetua Dabai menepukkan tangannya seolah-olah dia telah melakukan hal yang sepele. Dia mulai membenamkan dirinya dalam kenangan peri itu lagi. Setelah waktu yang lama, dia mendesah. Saya benar-benar ingin pergi. Periku, Di lokasi yang berbeda, hampir tidak ada perbedaan siapa yang datang lebih dulu. Enam orang dari berbagai bagian keluarga Xi melihat ke arah keluarga Xi pada saat yang sama. Yongye dan Reze di depan Gletser berusia 10 ribu tahun. Setan tua bermata seribu terjebak di rawa. Patriark berambut merah di gurun yang terik. Yun Hua mengembangkan sayapnya yang indah dan terbang cepat menuju sebuah gunung di kejauhan yang menunjuk ke langit. Di dunia guntur dan kilat, Perizi memegang pedang hukuman dewa dan menghentikan langkahnya. Kenamnya menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan mengerutkan kening sambil melihat ke arah negara bintang. Bima sakti yang mengjulang tinggi ke angkasa bagaikan dinding tirai yang menghalangi pandangan mereka. Terpisah oleh jarak yang jauh, mereka hanya bisa melihat samar-samar tirai air biru berbintang, seolah-olah memantulkan bintang-bintang di langit, tetapi mereka tidak tahu apa-apa lagi. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Kenam orang itu memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka, tetapi mereka tidak dapat melepaskan apa yang sedang mereka lakukan untuk menyelidiki. Setelah merenung sejenak, mereka harus menyerah. Akan tetapi, mereka tidak dapat tidak memperhatikan perubahan arah negara bintang. Pada saat ini, Zhang Fan berdiri di Monumen Suci Keluarga Zi. Auranya seperti pedang terhunus, tetapi dia memiliki senyum di wajahnya. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari segala arah. 968. Melolong. Raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi sebuah banjir, menyapu seluruh negara bintang setelah cahaya ilahi dari sembilan surga. Raungan yang menggetarkan bumi ini, yang dipenuhi dengan kemarahan dan ketakutan tak terbatas, juga menyebabkan semua orang di lembah itu tiba-tiba tersadar dari keterkejutan atas kejadian sebelumnya. Apakah dia benar-benar melakukannya? Peri Singlan menutup mulutnya di bawah Monumen Keluarga Zi. Dia tidak percaya bahwa pemandangan di depannya itu nyata. Dia melakukan teknik hebat yang dapat memutus kelangsungan hidup suatu negara dan tidak mengalami serangan balasan apapun. Seberapa kuatkah kuasa yang dibutuhkan? Trik macam apa yang perlu dia lakukan untuk menantang kesadaran asli keluarga Zi. Untuk sesaat, Peri Singlan merasa bahwa lelaki yang berdiri di atas tanpa sadar telah berdiri di posisi yang tidak dapat dijangkau. Sama seperti sekarang, dia hanya bisa samar-samar melihat wajahnya ketika dia mendongak. Berbeda dengan orang-orang di lembah yang baik-baik saja, di luar lembah, binatang iblis di seluruh provinsi bintang telah kehilangan akal sehat mereka karena agitasi kekuatan bintang. Yang tersisa hanyalah keinginan brutal untuk menghancurkan semua yang ada di jalannya. Di kejauhan, ada banyak binatang buas yang meraung. Meskipun mereka jauh, rasa takut dan dorongan untuk menghancurkan masih terlihat jelas. Binatang-binatang iblis tingkat zifu yang ada di dekatnya menyerbu bagaikan bendungan yang runtuh, dan mereka tidak ragu sedikitpun. Saat takdir negara bintang terputus, para binatang dengan kecerdasan rendah tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi perasaan hampa dan tak berakar sudah cukup untuk menenggelamkan sisa-sisa rasionalitas dalam diri mereka. Ribuan binatang buas berlarian pada saat yang sama. Gunung-gunung akan rata, sungai-sungai akan terputus, bumi akan retak, dan langit akan berubah warna. Kau benar-benar berhasil, seru ku tahu. Pendeta tahu ku menghela nafas. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, tapi jangan terbawa suasana. Ini baru langkah pertama. Kamu akan menderita nanti. Jangan khawatir, masterku. Aku tahu apa yang kulakukan. Zhang Fan tersenyum tipis. Ia melihat sekeliling dan melirik ribuan binatang buas, tetapi ia sama sekali tidak tampak serius. Yang ia lakukan hanyalah melambaikan lengan bajunya. Swash! Spanduknya menyebar ke seluruh dunia, dan sampulnya menyelimuti dunia. Kemanapun angin kencang berlalu, kemanapun kemampuan ilahi pergi, dunia yang awalnya padat tiba-tiba menjadi kosong. Alam semesta di dalam lengan baju itu besar, matahari dan bulan di dalam pot itu panjang. 99% binatang iblis dimusnahkan dengan satu gelombang tangannya. Jika alam semesta tanpa lengan merupakan kemampuan yang menantang surga, bahkan monster tua tahap jiwa baru lahir-akhir harus menghindari gelombang besar monster iblis. Bukannya tidak ada harta karun transcendent di dunia yang dapat menyerap orang. Akan tetapi, harta karun transcendent tersebut tidak cukup kuat atau tidak memiliki ruang yang besar. Selain itu, semuanya sangat langka. Hanya dalam pertarungan satu lawan satu mereka dapat menunjukkan efek yang relatif baik. Akan tetapi, alam semesta lengan berbeda. Lengan bajunya menutupi langit dan bumi. Dalam sekejap, kegelapan menyelimuti area itu dan cahaya kembali. Dalam radius ribuan kaki, hanya ada tiga binatang iblis keluarga si yang berdiri sendiri. Tikus iblis berkulit bunga, kura-kura cangkang bintang, dan elang iblis bermata dewa. Binatang iblis tingkat tujuh. Setelah ribuan binatang iblis menggunakan slif universe, hanya tersisa tiga orang ini. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan binatang iblis tingkat tujuh tidak akan mampu menahan kekuatan alam semesta lengan. Namun, ini bukanlah pertarungan satu lawan satu. Tentu saja, dia hanya bisa mencoba untuk menutupi jarak sejauh mungkin. Jika tidak, dengan begitu banyak binatang iblis yang menyerbunya, bahkan Sang Fan tidak akan mampu menahannya. Hasil ini juga yang paling sesuai. Jika dia benar-benar menangkap semuanya sekaligus, tidak akan mudah untuk memilih inti bintang yang cocok, apalagi yang lainnya. Dalam keadaan normal, ketiga binatang buas itu seharusnya berbalik dan berlari setelah ketakutan akan hal ini. Namun, di bawah pengaruh Star Power Riot dan fakta bahwa keberuntungan mereka telah terputus, mereka bahkan tidak dapat membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Setelah gemetar sejenak, mereka meraung dan menyerbu ke depan. Tikus iblis berkulit bunga telah berkembang seratus kali lipat. Dari seekor tikus kecil yang tidak mencolok yang bersembunyi di antara kerumunan binatang iblis yang mengamuk, ia berubah menjadi binatang iblis raksasa seukuran bukit. Kura-kura cangkang bintang dan elang setan mata dewa tidak lagi berada di bawah, dan masing-masing dari mereka bergegas maju. Menghadapi tiga ikan yang lolos dari jaring, Zhang Fan bahkan tidak melihat mereka. Pertama, dia melambaikan tangannya dan mengambil kembali bintang biduk. Kemudian, dengan lambayan lengan bajunya, langit dipenuhi dengan cahaya bintang. Di atas kepalanya terdapat nebula yang terdiri dari ribuan bintang. Nebula itu berputar dengan stabil, seolah-olah mengandung kekuatan tak terbatas. Di tengah nebula, 365 bintang di langit memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Masing-masing bintang seperti batu permata bintang yang paling menarik. Sekilas, bahkan mata pun akan tertarik. Formasi bintang dasutian. Ayo kita lakukan di sini. Sentuhan semangat melintas di mata Zhang Fan. Tangannya tak henti-hentinya bergerak. Ia menggambar nebula dua kali, lalu menunjuk ketiga binatang iblis tingkat tujuh yang berjarak puluhan kaki dari lembah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga gemuruh berturut-turut terdengar saat tiga bola cahaya bintang terpisah dari nebula, dan langsung melintasi seluruh lembah dan menyelimuti ketiga binatang iblis itu. Tepat pada saat ini, banyak seruan yang tidak dapat ditahan meledak dari lembah, dan seruan itu terutama keras di pintu masuk lembah. Itulah ketakutan yang dirasakan para anggota klan di lembah itu saat mereka menghadapi nafas yang berat, mencium bau busuk, dan melihat binatang iblis yang tangguh yang menekan seperti gunung. Sekalipun tidak semua orang meletakkan tombak di tangan mereka, tubuh mereka praktis kaku, dan jika mereka tidak berteriak ketakutan untuk melampiaskan sebagian ketakutan mereka, seluruh tubuh mereka kemungkinan besar akan meledak. Binatang iblis tingkat tujuh, ini adalah lawan yang tidak pernah mereka duga sebelumnya, dan sudah sangat dekat. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Akan tetapi, teriakan ketakutan mereka itu hanya berlangsung sesaat, kemudian mereka pun berhenti mendadak bagaikan bebek yang lehernya dicekik, dan mereka menatap kosong ke arah kejadian yang terjadi di depan mata mereka. Begitu cahaya bintang menyelimuti mereka, raungan binatang buas yang menakutkan dan ganas melonjak menjadi gelombang udara, dan hampir menjungkir balikan penduduk asli provinsi bintang yang berada tidak jauh dari pintu masuk lembah. Saat cahaya bintang bersinar, ia sangat menyelaukan dan cemerlang, dan masing-masing dari 365 bintang memadat sesuai dengan posisi formasi bintang surgawi agung sebelum meledak dengan keras. Ledakan. Cahaya berdarah itu berhamburan ke segala arah, dan anak panah darah melesat sejauh 30 meter. Bahkan jika mereka tidak menggunakan stelar gold terkuat, stelar gold, kekuatan penuh dari kosmik stelar formation bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh binatang iblis Valet Palace Realm tingkat tujuh ini. Mati tanpa mayat yang lengkap. Setelah hening sejenak, 365 bintang di langit dipenuhi aura berdarah, dan tidak ada jejak binatang iblis. Di dalam aura berdarah itu, setitik cahaya bintang tampak tertarik, dan bagaikan meteor, ia keluar dari dalam dan terbang ke tangan Sang Fan. Bagus. Saat ia menyelidiki dengan indra ilahinya, secerca kegembiraan melintas di wajah Sang Fan, dan ia menghela napas panjang. Ia melemparkan tiga bintang itu ke udara, dan mereka segera diserap oleh nebula di atas kepalanya. Meskipun ketiga inti bintang ini jauh dari sebanding dengan bintang emas terkuat, mereka tidak jauh berbeda dari 2000 inti bintang di pinggiran. Mereka cukup untuk digunakan untuk mendirikan formasi dasutian. Sebelum dia benar-benar memperoleh inti bintang, dia masih sedikit gugup, takut inti bintang dari binatang iblis tingkat tujuh di negara bintang tidak cukup kuat. Jika memang begitu, mimpinya untuk mendirikan formasi dasutian hampir sama saja dengan kehancuran. Lagipula, bahkan jika negara bintang jauh lebih besar dari negara kin, tidak akan ada sejumlah besar binatang iblis di atas peringkat ke-8. Jika memang demikian, dia hanya akan mampu memperoleh setengah dari efek operasi ini, dan itu pun belum memuaskan. Situasi saat ini tentu saja merupakan yang terbaik. Setelah mengumpulkan inti bintang, Zhang Fan tidak melihat binatang iblis yang perlahan berkumpul dari kejauhan. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ketiga bola cahaya berdarah yang telah meledak. Ledakan Aura darah mengembun dan bertabrakan satu sama lain, membentuk bola tipis saripati darah di satu sisi nebula. Seketika lengan baju Zhang Fan bergetar, dan dengan suara ledakan teredam, ribuan aura darah melonjak keluar dan menyatu di udara, membentuk bola darah yang berbau darah. Dengan goyangan lengan semestanya, puluhan ribu binatang iblis yang tersimpan dalam lengan bajunya pun mati. Melihat pemandangan ini, lebih dari seribu orang di lembah itu membuka mulut lebar-lebar dan menatap bola aura darah di udara dengan kaget. Yang paling berlebihan di antara mereka adalah Starpy Tiger. Aliran air liur berkilau mengalir turun dari mulutnya dan membasahi pakaiannya. Tidak seorang pun tahu apakah itu karena dia tidak bisa menutup mulutnya atau karena dia tidak menyadarinya sama sekali. Anak baik, anak baik, sangat mengerikan, sangat kuat. Seluruh tubuh Starpy Tiger bergetar. Bahkan dia tidak tahu apakah itu karena kegembiraan atau ketakutan. Pada saat ini, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di dadanya. Bercak air liur yang besar membasahi dadanya, seolah-olah seseorang telah menyeramkan secangkir teh padanya. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berbalik, takut dilihat oleh orang menakutkan di langit itu. Pada saat ini, Zhang Fan tidak punya waktu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Dia menatap tajam ke arah bola darah yang baru saja terbentuk di udara. Puluhan ribu binatang iblis baru saja berkumpul sampai titik ini. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Sambil menyaksikan hal itu, dia mengulurkan tangannya dan berteriak, tombak, kemari. Suaranya bergemuruh, dan dalam sekejap, menyebar ke seluruh lembah. Gemak itu tidak berhenti. Seberkas cahaya bintang menembus langit dan menembus telapak tangannya seperti ikan yang berenang. Ketika dia menggenggamnya, cahaya itu mengembun menjadi sebuah bentuk. Itu adalah tombak perang pembunuh dewa. Zhang Fan memegang tombak itu secara horizontal di depannya dan mengusapnya dengan tangannya, merasakan spiritualitas yang terkandung di dalamnya. Dia tersenyum tipis dan tampak berbicara kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada tombak perang pembunuh dewa. Tanpa aura darah yang mengejutkan dan niat membunuh yang tiada taraf, bagaimana itu bisa disebut tombak perang? Dengung, dengung, dengung. Tombak perang pembunuh dewa tampaknya memahaminya. Tubuh tombak itu bergetar sedikit, berpindah ke ujung tombak dan berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya tombak itu dapat meninggalkan tangannya kapan saja dan meminum darah panasnya. Pergi Zhang Fan melemparkan tombak perang pembunuh dewa dan seketika cahaya bintang itu pecah menjadi bola darah di udara. Cahaya bintang yang elegan itu diselimuti oleh aura darah yang melimpah dan suara siulan itu memperlihatkan sedikit kemegahannya yang luar biasa. Penatu aku Jika aku membantai semua binatang iblis di provinsi bintang, apakah menurutmu aku dapat memurnikan senjata ilahi pembunuh dewa sejati dengan darah? Zhang Fan menatap tajam tombak perang pembunuh dewa di aura darah dan berkata lembut. Nada bicaranya acu tak acu, dan dia berbicara perlahan, seperti seorang sarjana bejat yang sedang turpuisi. Jika dia tidak mendengarnya dengan telinganya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa kata-kata berdarah dan gila seperti itu dapat diucapkan dengan nada dan sikap seperti itu. Membantai semua binatang iblis dalam keadaan tertentu dan memurnikan senjata ilahi dengan darah. Gila sekali, sombong sekali. Di taman bodi, tetuaku juga terdiam sejenak. Tidak diketahui apakah itu karena dia tidak tahu, atau karena dia terkejut dengan kegilaan yang tiba-tiba itu. 969 Membantai semua binatang iblis di negara bagian, memurnikan tombak perang pembunuh dewa dengan saripati darah tak terbatas dan niat jahat yang mengerikan. Ini adalah tujuan kedua Zhang Fan dalam pertempuran ini, selain formasi dasutian. Tanpa agitasi kekuatan bintang untuk mengusir semua binatang iblis di provinsi bintang, dan tanpa cahaya ilahi bintang sembilan surga untuk mencegat takdir provinsi bintang dan membuat binatang iblis itu kehilangan akal, dia tidak akan berhasil bahkan jika dia 10 kali lebih kuat. Tetapi sekarang, semuanya sudah pada jalur yang benar, dan satu-satunya yang tersisa adalah membunuh. Aduh! Sekawanan hitam langkah kaki yang berat dan raungan binatang buas menutupi langit dan menutupi bumi. Yang menyambut mereka adalah lengan baju yang menutupi langit dan matahari. Semuanya sama seperti adegan sebelumnya. Kemanapun lengan baju Zhang Fan lewat, binatang iblis di bawah tingkat ke-7 ditangkap. Saat lengan baju Zhang Fan bergetar, tubuh mereka hancur dan berubah menjadi energi darah kental yang menyembur keluar. Binatang iblis di atas tingkat ke-7 memiliki beberapa formasi bintang kosmik yang terpisah dari lebih dari 2.000 inti bintang, sehingga mereka tidak dapat lolos dari bencana. Untuk menghadapi binatang iblis ini, Zhang Fan tidak menggunakan cara lain. Dia selalu menghadapinya dengan formasi bintang kosmik. Alasannya sangat sederhana. Di provinsi bintang, ketika kekuatan bintang bergejolak, tidak ada yang lebih kuat daripada kekuatan harta Dharma atribut bintang dan kekuatan ilahi, dan konsumsinya lebih rendah. Jika perisinglan menyerang saat ini, setidaknya dua kali lebih banyak dari dunia luar, langit dan bumi berubah. Zhang Fan telah membantai semua binatang iblis di provinsi bintang. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia harus bertarung selama beberapa hari berturut-turut. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa bertahan lama kecuali kekuatan ilahi, dari kekuatan bintang. Belum lagi empat atau lima binatang iblis tingkat tujuh lainnya mati di tempat, dan inti bintang berubah menjadi bagian dari formasi dasutian, saripati darah yang menyembur keluar dari lengan baju Zhang Fan sudah mengguncang bumi. Percikan. Esensi darah beriak dan mengembun menjadi suatu zat, berevolusi menjadi lautan darah di kehampaan. Esensi darah dari ribuan binatang iblis, bahkan jika dimurnikan hingga ekstrim, masih sangat berlimpah. Tombak perang pembunuh dewa telah lama tenggelam di lautan darah, tidak lagi terlihat. Kalau saja tidak karena desisan tombak di lautan darah yang membuktikan bahwa tombak perang pembunuh dewa masih meminum darah panas, orang akan mengira tombak itu telah dicairkan oleh lautan darah. Pada saat ini, Zhang Fan mengerutkan kening tanpa ada yang menyadarinya. Di atas kepalanya, lautan darah berjatuhan dan menyebar ke segala arah. Itu seperti awan berwarna darah yang menghilang dalam sekejap. Dalam keadaan seperti itu, meskipun tombak perang pembunuh dewa dapat ditempa dengan cukup baik, tombak itu tidak dapat mencapai tujuan Zhang Fan untuk memurnikan tombak perang itu dengan darah segar dari binatang iblis prefektur. Efisiensinya terlalu rendah. Setelah dua gelombang serangan saja, lautan darah sudah tak terkendali. Jika dia benar-benar membantai semua binatang iblis di Provinsi Bintang, lautan darah pasti akan menyebar. Tampaknya mustahil bagi tombak perang pembunuh dewa untuk menyerap semua esensi darah tanpa waktu seratus tahun. Ini juga karena Zhang Fan tidak pernah benar-benar mengolah teknik rahasia jalur darah, jadi kendalinya atas ki darahnya terlalu lemah. Jika naga darah Wu Wang, yang pernah mati di tangannya, atau ahli jalur darah lainnya yang jauh lebih lemah darinya, situasi seperti itu tidak akan terjadi. Brengsek Alis Zhang Fan berkerut dalam. Adegan ini benar-benar di luar dugaannya. Dia telah memperhitungkan segalanya, tetapi dia telah melewatkan masalah kendalinya atas lautan darah. Jika ini terus berlanjut, dia harus membunuh binatang iblis di Provinsi Bintang demi Inti Bintang. Sayangnya, dia tidak bisa membunuh dua burung dengan satu batu dan memurnikan tombak perang pembunuh dewa dengan darah. Bagaimanapun, dia tidak bisa menunggu selama seratus tahun. Pada saat itu, sebuah ide terlintas di benaknya. Dia teringat sesuatu. Kalau saja sebelumnya dia tidak memikirkan naga darah Wu Wang, dia pasti sudah hampir melupakan hal itu. Sambil mengangkat alisnya, Zhang Fan tidak ragu sejenak. Dia membalikkan telapak tangannya, dan seberkas cahaya darah meledak dari tengah telapak tangannya. Pada saat ini, gelombang ketiga binatang iblis melonjak seperti awan gelap. Tanah bergetar seperti ribuan tentara dan kuda. Jedah waktu antara matinya gelombang kedua binatang iblis dan munculnya gelombang ketiga binatang iblis hanya beberapa tarikan napas saja. Semakin jauh ia pergi, semakin padat binatang iblis itu. Setelah gelombang ketiga binatang iblis terbunuh, gelombang binatang iblis berikutnya pasti akan menyerbu tanpa henti. Entah lembah itu akan benar-benar rata dan Zhang Fan akan mati dalam pertempuran, atau semua binatang iblis di provinsi bintang akan mati, mengakhiri akar binatang iblis. Jika tidak, itu akan terus berlanjut. Ketika gelombang ketiga binatang iblis itu menyerbu, Zhang Fan tampaknya tidak menyadarinya. Semua perhatiannya sudah terpusat pada tangan kanannya. Di telapak tangan kanannya, ada mutiara berwarna darah yang mekar dengan cahaya darah yang sangat murni. Mutiara itu terus bergetar. Di pinggirannya, cahaya lima warna datang dan pergi, seperti seorang jenderal yang menyapu ribuan tentara dan kuda. Mutiara itu perlahan-lahan mundur ke inti mutiara berwarna darah. Semakin dalam ia masuk, semakin lambat lajunya, seakan-akan tertusuk darah lengket. Ekspresi Zhang Fan juga menjadi semakin serius. Saat ini, jika dia masih tidak mengerti bahwa dia telah meremehkan harta karun ini, maka dia benar-benar akan hidup seperti anjing selama 200 tahun terakhir. Mutiara darah ilahi. Saya benar-benar tidak bisa meremehkannya. Zhang Fan menggertakkan giginya, memikirkan kata-kata yang keluar dari bulan purnama berwarna darah yang mengambang di udara sebelum yang mulia Blut Moon pergi. Dari orang inilah ia mengetahui bahwa harta karun itu diberi nama, Mutiara darah ilahi. Zhang Fan benar-benar tidak peduli dengan harta karun ini. Lagipula, dia tidak tertarik pada Divine Blood Skill. Kalau tidak, dia tidak akan begitu saja menyingkirkan Blut Divine Pearl alih-alih menyempurnakannya dengan hati-hati. Pada saat ini, dia akhirnya tahu betapa salahnya dia sebelumnya. Meskipun Mutiara darah ilahi dengan mudah disapu oleh cahaya ilahi lima warna hari itu, itu karena cahaya ilahi terlalu kuat, dan bukan karena Mutiara darah ilahi tidak berguna. Pada saat ini, ketika Zhang Fan ingin melakukan upaya terakhir untuk menyempurnakan harta karun ini sepenuhnya, dia menyadari betapa dahsyatnya harta karun itu. Semakin dalam cahaya ilahi lima warna masuk, semakin kuat pula perlawanannya. Melalui cahaya ilahi lima warna, indra ilahinya tampaknya telah bersentuhan dengan laut darah Neterwarti yang sebenarnya. Dia hanya merasa bahwa itu tak terbatas dan tidak akan pernah bisa mendekat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Zhang Fan memusatkan seluruh perhatiannya pada Mutiara ilahi darah, jadi dia tidak merasakannya. Namun, perising landan yang lainnya di bawah prasasti suci keluarga Z begitu gugup sehingga jantung mereka berdetak lebih cepat dan telapak tangan mereka penuh dengan keringat dingin. Binatang-binatang iblis itu mendekat. Di luar lembah, semua orang menyaksikan ribuan binatang iblis berbaris dengan langkah kaki yang berat, seolah-olah mereka hendak menginjak-injak dataran lembah. Sebelumnya, jumlah monster iblis sangat banyak. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, mereka dengan mudah dibawa pergi oleh langit dan bumi di dalam lengan baju. Oleh karena itu, bagi orang-orang di lembah, kejadian itu seperti titik hitam yang menghilang dalam sekejap. Mereka tidak begitu terkejut. Namun, sekarang sudah berbeda. Dari jarak sedekat itu, bau darah dari mulut binatang-binatang iblis itu menusuk hidung mereka. Getaran bumi tampaknya langsung memengaruhi hati setiap orang. Kekuatan yang luar biasa membuat wajah semua orang menjadi pucat dengan suara, suah. Bahkan perisinglan pun tidak terkecuali. Dengan tingkat kultivasinya dan pengaruh lingkungan, di bawah pengepungan begitu banyak binatang iblis yang kuat, yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri dan tidak mati. Mengatakan bahwa dia bisa menghentikan atau melindungi mereka hanyalah sebuah fantasi. Hanya karena langit dan bumi dalam lengan baju Zhang Fan lah, dia mampu mengabaikan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dan melaksanakan rencana gila ini. Namun, saat ini, ia tampaknya telah kehilangan semua kesadaran akan dunia luar. Ia sama sekali tidak bereaksi terhadap suara gemuruh dan langkah kaki yang semakin dekat. Cepat, cepat! Tangan putih bersih perisinglan meremas ujung bajunya dengan kuat. Matanya penuh kecemasan saat menatap Zhang Fan. Dia tahu bahwa Zhang Fan sedang memurnikan semacam harta karun dan harta karun itu pasti akan memiliki efek yang kuat. Namun, jika dia terlambat beberapa nafas, semuanya akan terlambat. Waktu berlalu cepat di tengah detak jantungnya yang gugup. Tiga tarikan nafas kemudian, seekor burung hantu malam yang menukik turun telah melesat lewat dan bergegas menuju pintu masuk lembah. Di saat kritis itu, tepat saat perisinglan mau tak mau ingin bergerak, sebuah lolongan panjang tiba-tiba meledak. Dengan prasasti suci keluarga itu membentuk gelombang suara yang bergulung-gulung. Secara samar, suara lonceng Dong Huang tercampur di dalamnya dan menyebar ke segala arah. Burung hantu malam yang baru saja akan menyerbu ke lembah itu terkena gelombang suara dan berjungkir balik beberapa kali di udara, langsung jatuh ke dalam gelombang binatang buas. Dalam sekejap, kaki yang tak terhitung jumlahnya menghentak ke bawah, dan burung hantu malam langsung berubah menjadi pasta daging. Jantung perisinglan yang berada di tenggorokannya kembali ke posisi yang jauh. Pada saat yang sama, penduduk asli provinsi bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah tanpa daya. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang ditempatkan di pintu masuk lembah. Tanpa disadari, penduduk asli provinsi bintang telah menganggap Zhang Fan sebagai pilar yang maha kuasa. Mendengar lolongannya yang panjang, hati mereka yang tegang tiba-tiba menjadi rileks. Berbeda dengan mereka, perisinglan melihat semuanya dengan jelas. Melihat Zhang Fan akhirnya bergerak, dia menghela napas lega. Dalam proses lolongan panjang itu, ki darah yang kaya di langit tampaknya dipanggil oleh sesuatu dan menyerbu ke tangan kanan Zhang Fan. Kemudian, Blutgatbet menelan semuanya. Di udara, tombak perang pembunuh dewa sekali lagi terungkap di depan mata semua orang. Tubuh tombak cahaya bintang yang awalnya elegan diwarnai dengan lapisan warna merah darah entah dari mana, menambahkan sedikit niat membunuh padanya. Hanya dengan melihatnya saja membuat orang merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah ujung tombak cahaya bintang yang menyilaukan itu diarahkan ke hati mereka. Pada saat yang sama, dalam sekejap, Blutgatbet yang telah menyerap semua esensi dan darah, akhirnya seperti es yang terkena terik matahari. Di bawah sapuan cahaya ilahi lima warna, semua mantra pembatasan mencair seperti es dan sepenuhnya berada di bawah kendali Zhang Fan. Tidak rumit, cahaya ilahi lima warna tak tertandingi di dunia. Selama ada cukup waktu, tidak peduli seberapa kuat manik dewa darah, ia tidak akan mampu menahannya. Namun, yang paling kurang dimiliki Zhang Fan adalah waktu. Karena tidak punya pilihan lain, ia mengambil risiko dan menuangkan ki darah yang tak terbatas ke dalam Blutgatbet. Memanfaatkan momen ketika ki darah diserap, cahaya ilahi lima warna langsung menuju ke inti dan menghancurkan semua mantra pembatas. Langkah ini sangat berbahaya. Jika dia gagal, ki darah malah akan menjadi bantuan bagi Blutgatbet. Jika dia ingin mengendalikan harta karun ini lagi, dia akan membutuhkan waktu dan usaha seratus kali lebih banyak. Untungnya, surga selalu berpihak pada Zhang Fan. Situasi terburuk tidak terjadi. Cahaya ilahi lima warna tidak mengecewakan Zhang Fan. Ledakan. Manik dewa darah membubung ke langit. Lautan darah yang tak terbatas menelan dan menelan tombak pembunuh dewa sekali lagi. Zhang Fan menggoyangkan lengan bajunya dan dunia tiba-tiba menjadi gelap. Semua raungan mengerikan yang memenuhi udara berhenti tiba-tiba. 970. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi tenang. Raungan binatang buas yang memenuhi setiap sudut dunia terhenti secara tiba-tiba akibat jentikan lengan baju Zhang Fan. Beberapa saat yang lalu, tempat itu adalah medan perang yang penuh dengan kekerasan dan kegilaan. Saat berikutnya, tempat itu sunyi seperti hutan di malam hari. Kontras yang kuat membuat siapapun yang menyaksikan adegan ini merasa tercekik. Seolah-olah mereka telah meninju udara dengan sekuat tenaga. Berbeda dengan orang-orang di bawah, gerakan Zhang Fan tidak melambat sama sekali. Dengan jentikan lengan kosmosnya, ribuan binatang iblis berubah menjadi kidara kental dan menerkam ke arah mutiara dewa darah di udara. Dalam sekejap, kidara berkumpul dan gelombang menghantam. Lautan darah yang besar muncul entah dari mana. Lautan darah itu bergejolak dan mengamuk, menyebar ke segala arah. Seakan-akan ingin menutupi segala sesuatu di dunia dengan lapisan darah. Esensi darah yang diekstraksi dari binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya pasti membawa kekerasan dan kebencian yang tak ada habisnya. Ditambah dengan fakta bahwa itu berasal dari binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, mereka saling tolak dan terus menyatu di bawah tekanan. Saat berbagai kekuatan saling bentrok, itu seperti seekor kuda liar yang lepas dari kendalinya. Itu membawa serta teror menghancurkan segalanya saat menyapu ke segala arah. Pada saat ini, perbedaannya dengan mutiara dewa tanpa darah terlihat jelas. Saat lautan darah menyebar, manik dewa darah di langit tiba-tiba bersinar dengan cahaya berdarah, menjelma menjadi puluhan ribu kalung berwarna darah yang menembus setiap sudut dan celah lautan darah. Itu seperti jaring tak terlihat yang mengumpulkan dan memampatkan semua kidarah. Ledakan. Dalam sekejap, dengan mutiara dewa darah sebagai pusatnya, pusaran besar lautan darah muncul. Itu seperti mata lautan darah. Setiap saat, darah tak berujung mengalir ke dalamnya dan melahapnya tanpa henti. Setiap saat, ada juga darah yang sangat murni yang menyembur keluar dan meresap keluar. Dari bawah, tombak itu tampak seperti kidarah berbentuk corong besar yang membentang di langit. Di bawah corong itu, pilar cahaya darah membumbung tinggi ke langit. Di tengahnya, tombak perang pembunuh dewa tampak seperti telah meminum darah panas dan dipenuhi dengan niat membunuh. Di bawah tekanan dan kendali mutiara dewa darah, lautan darah yang tak terkendali tampaknya ditekan dengan kuat ke dalam tombak perang pembunuh dewa. Cahaya merah darah pada tombak itu menjadi semakin padat dengan kecepatan yang terlihat. Pada saat yang sama, raungan beberapa binatang iblis sebelum kematian mereka bergema. Beberapa inti bintang terbang ke langit dan bergabung dengan nebula yang dibentuk oleh lebih dari 2000 inti bintang. Pada titik ini, gelombang ketiga binatang iblis telah dimusnahkan sepenuhnya. Baru pada saat inilah Zhang Fan menghela nafas lega dan rileks. Sambil melirik ke arah Blood Godbed dan God's Lying Warsphere, dia tak dapat menahan diri untuk memuji benar-benar harta karun yang luar biasa. Tetuaku, apakah kau tahu dari mana Blood Godbed berasal? Baru ketika Blood Godbed benar-benar menunjukkan kekuatannya, dia menyadari betapa kuatnya benda ini. Kendalinya atas laut darah benar-benar menyeluruh. Kidarah yang tak terkendali langsung menjadi lembut dimanapun cahaya merah darah Blood Godbed melewatinya. Tidak hanya itu, saat mutiara dewa darah muncul, bau darah yang menyengat langsung menghilang dan digantikan oleh aroma yang kuat. Itu membuat orang merasa seolah-olah tubuh mereka yang keriput tiba-tiba terisi penuh. Ini bukan pertama kalinya Zhang Fan mencium aroma ini. Itu jelas merupakan saripati darah yang hanya dapat muncul ketika saripati darah dimurnikan ke tingkat yang sangat murni. Meskipun dia memiliki kendali penuh atas Blood Godbed, itu hanya dalam waktu singkat. Dia tidak menyangka bahwa esensi darah dalam Blood Godbed akan mengalami perubahan seperti itu. Menyaring semua kotoran dan memulihkan asal-usul darah sungguh mengerikan. Sejak zaman dahulu, dao darah selalu digolongkan sebagai dao iblis. Ini karena dao darah sebagian besar kotor dan jahat, dan dikendalikan oleh kekuatan yang benar. Misalnya, laut darah di langit sangat luas, tetapi jika Zhang Fan memukulnya dengan segel emas penakluk kejahatan, lautan itu pasti akan runtuh dan tersebar. Ini adalah pengekangan alami atribut. Namun, ada juga pengecualian. Jika seseorang mengolah dao darah ke tingkat yang sangat dalam dan memulihkan esensi darah, hasilnya akan sangat berbeda. Dao darah tidak akan terkekang oleh kekuatan yang benar sama sekali. Bagaimanapun, kekuatan darah adalah energi asal manusia dan binatang iblis. Itu sangat murni, jadi bagaimana mungkin itu kotor. Mereka yang mampu berkultivasi hingga tingkat demikian semuanya adalah pakar tingkat atas yang sejati. Sekarang, manik dewa darah hanya perlu menghirup dan mengembuskan napas untuk membuat darah kotor, yang dipenuhi oleh kebencian dan kijahat, menjalani transformasi lengkap. Kali ini, Zhang Fan tidak dapat menahan rasa ingin tahunya yang besar terhadap harta karun yang selama ini tidak pernah ia pedulikan. Oleh karena itu, ia secara rutin meminta nasihat kepada pendeta tauku. Bagaimana aku bisa tahu? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tahu segalanya? Di taman bodi, pendeta tauku memutar matanya dan berkata dengan tidak ingin tahu. Tidak ada kekurangan depresi dalam nada bicaranya. Meskipun dia adalah guru yang baik dan memiliki banyak pengalaman, sebenarnya ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Dia tiba-tiba merasa kehilangan muka di hadapan Zhang Fan. Setelah berjalan berputar-putar di taman bodi dan merenung cukup lama, dia tiba-tiba berkata, Nak, aku tidak tahu asal-usul manik dewa darah ini, tapi aku bisa menebak dari mana asalnya. Oh, tetuaku, silakan. Aku mendengarkan. Zhang Fan menjawab dengan santai. Dia menanyakan hal itu secara tidak sadar karena dia sudah terbiasa. Dia tidak punya banyak harapan, dan dia tidak punya waktu sekarang. Dari segala arah, gelombang demi gelombang binatang iblis menyerbu tanpa henti. Pada saat ini, jumlah besar binatang iblis yang datang dari seluruh negara bintang tidak dapat dihentikan lagi. Sejauh mata memandang, hanya ada kegelapan yang menghubungkan langit dan bumi. Di langit, ada awan gelap yang menutupi langit dan matahari, dan di tanah, ada semut dan belalang yang menutupi bumi. Ada jutaan binatang iblis di negara bintang. Jika semua binatang iblis itu terbunuh, jumlah binatang iblis di negara bintang akan berkurang sebanyak 30%. Di sisi lain, di luar, Zhang Fan terus-menerus menggunakan dunia dalam lengan baju dan formasi bintang besar untuk membunuh binatang iblis keluar gazi, memenuhi laut darah dan nebula di langit. Di taman bodi, wajahku tahu tampak muram seperti air yang tenang. Ia tampaknya tengah memikirkan sesuatu yang serius. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika tebakanku benar, ini pasti manik naga darah tingkat dewa iblis, dan mungkin berasal dari daerah luar. Wilayah luar. Zhang Fan menghentikan apa yang sedang dilakukannya, dan monster-monster iblis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memenuhi ruang kosong yang diciptakan oleh dunia di lengan baju. Dia tiba-tiba melangkah maju, menyebabkan serangkaian seruan di lembah. Dia tidak merasa ada yang istimewa dari manik naga darah di tingkat dewa iblis. Jika bukan harta karun berkualitas seperti itu, tidak akan bertahan lama di bawah cahaya ilahi lima warna. Yang membuatnya terkejut adalah kata, daerah luar. Ketika memikirkan, wilayah luar, dia teringat pada domen api ungu tempat Dewi Yaoji dilahirkan, dan dunia awan tempat peri bersayap Yun Hua dilahirkan. Menurut pendapatnya, tempat-tempat itu seharusnya dianggap sebagai alam luar. Ya, mereka seharusnya berada di wilayah luar, dan mereka mungkin memiliki hubungan yang dalam dengan wilayah api ungu tempat Dewi Yaoji dilahirkan. Jika tidak, Dewi Yaoji dan naga darah wuang tidak akan memiliki hubungan yang begitu dalam. Nada bicara kutawo menjadi semakin yakin saat dia melanjutkan. Awalnya, itu hanya tebakan, tetapi menjelang akhir, ia yakin setidaknya 70%. Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri. Di masa lalu, Dewi Yaoji telah mempertaruhkan bahaya besar untuk menyelamatkan naga darah wuang tepat di hadapannya dan tujuh kultifator jiwa baru lahir sebelum dia memiliki kekuatannya saat ini. Akan aneh jika mereka tidak memiliki hubungan yang dalam. Bagaimanapun juga, Dewi Yaoji tidak tampak seperti seseorang yang penuh emosi dan rela mengorbankan dirinya demi orang lain. Saat itu, di antara para dewa daemon di laut, bukankah Jiang San dan yang lainnya memiliki hubungan buruk dengannya? Pada akhirnya, mereka hanya akan disingkirkan setelah menggunakannya, dan mereka bahkan akan berkomplot melawan mereka. Bagaimana mereka bisa menerima perlakuan istimewa seperti Blood Dragon Wu Wang? Kemudian, ada juga Master Daois Blood Moon. Dia tidak terlalu kuat, tetapi dia tampak sangat aneh ketika akhirnya berhasil membebaskan diri. Khususnya, Blood Moon masih segar dalam ingatan Zhang Fan. Metodenya sangat mirip dengan proyeksi kesadaran seorang ahli dari wilayah luar. Mirip dengan jiwa para ahli dari dunia roh yang turun, jadi dia tidak bisa tidak meningkatkan kewaspadaannya. Pena tuaku, apakah menurutmu alam awan ada hubungannya dengan asal-usul wilayah api ungu, naga darah, dan bulan darah. Tiba-tiba, jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia teringat kembali pada adegan ketika teknik terlarang besar dua dunia dibuka. Yun Hua, yang juga berasal dari alam keluarga Zee, dan pohon fusang di alam awan mungkin terhubung dengannya. Tepat ketika Blood Dragon dan Yao Ji telah meninggal dan Daois Master Blood Moon telah melarikan diri, Yun Hua ini telah muncul di Gridto Sun Worlds. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan? Kau bertanya padaku, tapi pada siapa aku seharusnya bertanya. Tetuaku memutar matanya dengan kasar. Pada akhirnya, itu hanya tebakan. Siapa yang tahu apa hubungan alam awan dengan kedua tempat itu? Nak, kalau kau mampu, tangkap saja manusia burung yang cantik jelita itu dan selidiki jiwanya. Kau akan tahu apapun yang ingin kau ketahui. Jangan tanya aku. Zhang Fan tersenyum dan menepis pikirannya. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Akan ada saatnya rencana itu terungkap. Pada saat itu, semuanya akan menjadi jelas, yang jauh lebih baik daripada menebak-nebak secara membabi buta. Begitu dia berkonsentrasi, binatang iblis Valet Palace Reallum yang menyerbu dari segala arah menemui kemalangan besar. Kemanapun kosmos kriter selif lewat, gerombolan besar binatang iblis akan lenyap, dan gerombolan besar ruang kosong akan muncul di antara gerombolan binatang iblis yang sangat padat itu, lalu akan terisi oleh gelombang demi gelombang binatang iblis. Di atas kepala Zhang Fan, energi darah yang kental dan bintang-bintang yang terang mengembang pada saat yang sama. Saat binatang-binatang iblis itu terbunuh, keduanya menerima manfaat yang besar. Untuk sesaat, di mana Zhang Fan berada, dia bagaikan karang di tengah gelombang dahsyat. Tidak peduli berapa banyak monster yang menyerangnya, dia tetap tidak bergerak. Sebaliknya, monster-monster itu hancur berkeping-keping seperti ombak. Gelombang kidarah yang tak berujung memenuhi udara, dan raungan binatang buas yang brutal memenuhi udara. Setiap kali waktu berlalu, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya akan mati, dan lautan darah yang luas akan bergolak. Waktu berlalu dengan cepat di tengah pertempuran sengit dan pembantaian. Dalam sekejap mata, 10 hari dan 10 malam telah berlalu. Jika seseorang dapat melihat ke bawah ke provinsi bintang tanpa gangguan, mereka akan melihat bahwa dalam 120 jam ini, banyak sekali binatang iblis yang menyerbu ke tempat yang sama seperti air pasang, seolah-olah mereka dirasuki. Hasilnya sama saja, semuanya hancur berkeping-keping. Dari binatang iblis tingkat 0 hingga binatang iblis kuat tingkat 8, tak ada pengecualian. Sejak hari ketiga, ada pilar darah yang menjulang tinggi di provinsi bintang. Keluarga Zidapat terlihat jelas di mana-mana di provinsi bintang.